9 Star Hegemon Body Arts Season 49 Bab 481, Bukan Kejam Saya akan berpikir bahwa Anda ingin berterima kasih kepada saya. Melihat Long Chen tidak mengatakan apa-apa setelah waktu yang lama, Sui Wuhin akhirnya memecah keheningan. Di dalam alun-alun besar, hanya mereka berdua yang hadir. Suasananya sedikit berat, karena sejak awal, Long Chen baru saja menatap kekejauhan dengan diam-diam. Jika seseorang harus berterima kasih kepada seseorang, itu seharusnya kamu berterima kasih padaku, kan? Long Chen tersenyum sedikit. Oh, mengapa demikian? Jika saya mengatakan yang sebenarnya, apakah saya akan dibunuh untuk membuat saya tetap diam? Long Chen memandang Sui Wuhin. Meski dari segi usia, Sui Wuhin sudah cukup dewasa untuk menjadi nenek-neneknya, namun penampilan mudanya membuat orang lain melupakan usianya. Jika bukan karena pandangan tertentu di matanya yang mengatakan bahwa dia telah mengalami semua perubahan dalam hidup, orang lain mungkin benar-benar berpikir dia adalah gadis yang sederhana dan murni. Kamu bisa bahasa, saya tidak begitu tidak toleran. Sui Wuhin sedikit tersenyum. Dia memiliki perasaan aneh ketika dia melihat Long Chen, karena kecerdasan yang dia tunjukkan tidak sesuai dengan usianya. Jika dia tidak merasakan bahwa fluktuasi jiwanya cocok dengan fluktuasi ki-spiritualnya, dia pasti akan curiga dia telah dirasuki oleh iblis tua. Ada dua alasan mengapa saya tidak perlu berterima kasih. Yang pertama adalah bahwa situasi kacau dengan biara pertama ini semua disebabkan olehmu. Sebelumnya, saya tidak begitu mengerti apa yang terjadi di sini. Tapi dari betapa marahnya Zhou Qingyu mengatupkan giginya ketika dia pergi, aku tahu dia akhirnya jatuh ke perangkapmu. Selama bertahun-tahun ini, Anda dengan sengaja membiarkan dia dan putranya bekerja sama, memungkinkan mereka mengubah biara super menjadi kekacauan dan kekacauan. Sedangkan untuk diri Anda sendiri, Anda hanya mengasingkan diri dan tidak mempedulikannya. Tapi sebenarnya, kamu hanya menunggu kesempatan, kesempatan untuk menangkap mereka dalam kesalahan, kesempatan untuk mengalahkan Zhou Qingyu dalam satu gerakan. Meskipun saya tidak tahu hubungan apa yang Anda miliki dengan Zhou Qingyu, saya dapat menebak Anda berasal dari dua kekuatan besar terpisah yang bersaing satu sama lain secara diam-diam. Kemungkinan besar, dia datang ke super monasteri untuk mengawasimu, sementara kamu selalu mencari cara untuk menyingkirkannya. Anda berpura-pura lemah, dengan sengaja memberikan semua otoritas padanya, semua untuk menemukan kesempatan untuk menghancurkannya. Untuk menyingkirkannya, biarkan dia mengubah super monasteri menjadi seperti sekarang. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akhirnya menjadi korban karena permainan kecilmu ini. Jadi saya tidak perlu berterima kasih. Sedangkan untuk diriku sendiri, meskipun aku bukan bagian langsung dari permainanmu, karena apa yang terjadi, aku akhirnya terpengaruh secara tidak langsung. Bahkan bisa dibilang aku punya hak untuk membencimu, karena aku hanyalah satu bidak catur di tanganmu, kata Long Chen, menatap Sui Wu Hen tanpa ekspresi. Sui Wu Hen terdiam lama. Pada akhirnya, dia menghela nafas. Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan seperseptif ini pada usia ini. Kalau begitu izinkan aku bertanya, apakah kamu membenciku? Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak membencimu. Aku juga tidak perlu membencimu. Benci adalah perasaan yang lemah. Masalah ini tidak bisa disalahkan padamu, karena meskipun ada orang lain di posisimu, hasilnya mungkin kurang lebih sama. Itu hanya akan menjadi metode yang berbeda. Setidaknya, posisimu saat ini sangat menguntungkan bagiku. Dan sebenarnya, setidaknya ada satu hal yang harus saya ucapkan terima kasih. Anda tidak ingin sampai Zhou Qingyu membunuh kita semua sebelum muncul. Awalnya, agar Anda mendapatkan keuntungan paling banyak, Anda harus menunggu sampai dia terjebak sebelum mengambil tindakan. Dengan begitu, dia pasti akan diberi hukuman mati. Tapi hari ini, meski kamu berhasil menyingkirkannya untuk saat ini, kejahatannya belum tentu cukup untuk menjamin kematiannya. Jadi itu berarti Anda masih memiliki sedikit kebajikan di lubuk hati Anda. Petik 2 Melihat pemuda ini, Sui Wuhan dipenuhi dengan keterkejutan. Long Chen benar-benar terlalu menakutkan. Hanya dengan beberapa petunjuk, dia berhasil menyimpulkan situasi yang sulit, dan deduksinya cukup akurat. Itu terutama benar ketika dia mengatakan dia seharusnya menginginkan sampai dia dan semua orang terbunuh. Dia benar-benar telah memikirkan itu sejak awal. Tetapi pada akhirnya, dia tidak tahan melakukan itu dan pergi sebelum waktunya. Dia mendesah. Kamu benar. Saya benar-benar tidak bisa hanya menonton begitu banyak jenius top dibunuh begitu mudah. Petik 2 Sui Wuhan harus mengakui, ketika menjadi kejam, dia sangat kurang dibandingkan dengan Zhou Qingyu. Kalau tidak, dia bisa lama menyingkirkannya. Jadi saya masih perlu berterima kasih untuk ini, kata Long Chen. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Saya menyelamatkan Anda karena Anda semua adalah murid super monaster saya. Hanya setelah Anda semua dewasa Anda dapat berguna bagi saya. Saat ini, saya telah memberikan biara pertama kepada Anda. Adapun bagaimana Anda berencana untuk tumbuh, itu terserah Anda. Awalnya, setelah Anda mencapai ranah penempaan tulang, Anda seharusnya dikirim ke biara super untuk dibesarkan. Namun, sekarang Anda memiliki sumber daya biara pertama, yang cukup bagi Anda untuk berkembang. Hanya biara dengan peringkat lebih rendah yang harus mengirim murid mereka ke biara super. Adapun bagaimana Anda membagi sumber daya, saya tidak akan ikut campur. Saat ini, kompetisi biara tidak ada artinya lagi. Berkat Anda, kekuatan inti super monaster telah rusak parah. Saya hanya bisa menaruh harapan saya pada sedikit dari Anda. Saat dia mengucapkan beberapa kalimat terakhir ini, ekspresi si Wuhan menjadi sedikit aneh. Long Chen juga merasa sedikit malu. Tapi itu tidak bisa dihindari. Siapa yang meminta mereka untuk mencoba dan mengambil nyawanya? Adapun keluarga Yin, Anda tidak perlu takut pada mereka. Saya dapat membantu Anda mencegah mereka, dan mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada Anda selama Anda berada di dalam biara. Namun, Anda juga tidak bisa sembarangan. Sepertinya kau telah menyebabkan gadis itu menderita dengan sangat menyedihkan. Setiap kali racunnya menyala, dia merasakan sakit yang cukup sampai ingin mati. Selama waktu itu, dia akhirnya mencabik-cabik Hantianyu dengan giginya. Rupanya, Hantianyu akhirnya dipukuli hitam dan biru setiap kali, kata Sui Wuhen. Hantianyu juga pergi ke keluarga Yin. Iya, dia memiliki beberapa kecerdasan. Ketika Yin Wushuang dikirim kembali ke keluarga Yin, dia berlutut di tanah dan bersumpah di depan semua anggota keluarga Yin bahwa dia ingin menikahi Yin Wushuang, berjanji untuk menjaganya seumur hidup. Saat itu, dia akhirnya memindahkan beberapa dari mereka, jadi mereka mengizinkannya untuk tinggal di dalam keluarga Yin. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setiap kali racun Yin Wushuang menyala, dia akan menyiksanya seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Itu membingungkan anggota keluarganya, kata Sui Wuhen. Longchen mencibir di dalam, bukankah alasannya sederhana? Itu semua benar-benar sengaja diatur oleh Anda. Hantianyu ingin saya membunuh Yin Wushuang, dan Yin Wushuang tidak cukup bodoh untuk tidak melihatnya. Dia segera melihatnya, bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Sebenarnya, seribu hati salju lotus hanya akan menyebabkan rasa sakit Yin Wushuang yang terus-menerus menjadi semburan rasa sakit. Setiap kali racunnya berkobar, dia akan merasakan sakit yang cukup sampai ingin bunuh diri. Dan ketika dia merasakan sakit itu, dia secara alami akan menganggap Hantianyu tidak menyenangkan dan menyiksanya. Dengan arogansi keluarga Yin, mereka tidak akan membantu Hantianyu menghindarinya. Jika Yin Wushuang ingin menyiksanya, maka dia bisa melakukan sesuka hatinya. Keluarga Yin selalu memandang rendah orang luar yang menikah dengan keluarga mereka. Awalnya, Long Chen sedikit khawatir tentang mereka berdua. Sekarang mendengar keduanya begitu diberkati, dia jauh lebih tenang. Long Chen, kamu memberinya makan apa? Mengapa pembudidaya pil yang tak terhitung jumlahnya benar-benar tidak berdaya? Petik 2. Itu adalah campuran yang mengandung beberapa ratus racun berbeda yang saling melengkapi. Berdasarkan kombinasinya, ada ribuan kemungkinan formula berbeda yang bisa menjadi penawarnya. Tapi hanya satu dari mereka yang benar. Jika mereka memberikan yang salah, dia akan langsung mati, jadi mereka tidak berani mengambil risiko, jelas Long Chen. Kamu benar-benar kejam. Anda mungkin baik-baik saja di dalam biara, tetapi ketika Anda pergi keluar, Anda harus berhati-hati. Keluarga kuno dikenal sulit ditangani, Sui Wu Hen memperingatkan. Ya, mengangguk Long Chen. Adapun menarap il, kamu tidak perlu khawatir. Kali ini, mereka akhirnya melakukan kejahatan berat, menarik ketidaksenangan jalan benar. Karena berada di pihak yang salah, mereka tidak akan membuat gerakan apapun untuk saat ini. Petik 2. Huo Wu Fang sudah keterlaluan kali ini. Untuk secara terbuka menggunakan nama menarapil untuk memanggil murid-murid yang benar dan rusak untuk menyerang Long Chen, dia telah benar-benar membuat marah jalan yang benar. Memikirkan Huo Wu Fang, Long Chen tersenyum dingin. Long Chen memberinya racun yang akan menempel di tulangnya. Racun itu telah meresap ke dalam tulang Huo Wu Fang, dan segera setelah seseorang mencoba menyembuhkannya, itu akan segera memicu racun, membuatnya kesakitan. Bahkan jika mereka tidak mencoba menyembuhkan tulangnya, racun itu masih terasa seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya menusuk tulangnya. Selanjutnya, menarapil pasti akan memberinya beberapa pil obat dalam upaya untuk menghentikan rasa sakit itu. Pil obat itu benar-benar bisa menghentikan rasa sakit Huo Wu Fang. Itu karena racun itu akan memperlakukan pil obat itu sebagai makanan, dan fokus untuk melahapnya alih-alih Huo Wu Fang. Begitu pil penghilang rasa sakit itu dimakan, racunnya akan sekali lagi mulai menggerogoti tulangnya, racunnya akan menjadi lebih kuat setelah meminum pil itu, membuatnya semakin merasakan sakit. Melapor ke kepala biara, ada seseorang yang mencari bos Long Chen yang mengatakan mereka dari Wind Spirit Pavilion. Guoran buru-buru berlari. Ekspresi Long Chen berubah, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu saat Sui Wu Hen berkata, kamu boleh pergi. Petik 2. Saya benar-benar minta maaf. Long Chen menangkupkan tinjunya dan buru-buru mengikuti Guoran menuruni gunung. Sesampainya di gerbang, dia melihat seorang gadis berwajah bulat mondar-mandir dengan cepat. Long Chen segera mengenalinya sebagai orang dari dunia rahasia yang meminta Meng Qi untuk kembali kepada mereka. Kakak magang senior Long Chen, silakan datang dan selamatkan kakak-kakak magang Meng Qi. Dia, gadis ini menangis. Ekspresi Long Chen benar-benar berubah dan dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi dengan Meng Qi. Kematian Feng Xiaozi membuat marah Master Pavilion, dan dia memenjarakan saudara perempuan magang senior Meng Qi, serta melumpuhkan akar jiwanya. Dia ingin dia menikah dengan adik laki-laki Feng Xiaozi. Petik 2 Dari gadis itu, mereka mengetahui bahwa sejak awal, Master Pavilion telah mengarahkan pandangannya pada akar jiwa Meng Qi, dan dengan demikian bersiap untuk menikah dengan Feng Xiaozi. Dengan energi jiwa mereka yang kuat, anak-anak mereka pasti akan menjadi jenius yang tiada taraf. Awalnya, dia berencana menunggu sampai mereka berdua mencapai alam siantian sebelum melakukan itu. Tapi dia tidak pernah mengira Feng Xiaozi akan mati di alam rahasia. Selanjutnya, Meng Qi telah mengkhianati Pavilion Roh Angin untuk berpihak pada Long Chen. Itu benar-benar membuatnya marah, dan dia hampir langsung membunuh Meng Qi. Namun, membunuhnya terlalu boros. Dia ingin putranya yang lain menggantikan Feng Xiaozi untuk menikahi Meng Qi. Dia akan mengubah Meng Qi menjadi alat untuk melahirkan keturunannya. Mendengar ini, rambut Long Chen berdiri karena marah. Dia meminta peta lokasi Pavilion Roh Angin dari gadis itu dan baru saja akan membunuh jalannya ke Pavilion Roh Angin. Bos, aku akan pergi mengumpulkan orang-orang kita, kata Guoran. Tidak perlu repot sebanyak itu. Aku akan pergi bersamamu. Petik 2 Tiba-tiba, Sui Wuhin muncul di depan Long Chen. Meraihnya dengan satu tangan, keduanya menghilang dari lokasi aslinya. Bab 482 Chen panjang yang marah. Pavilion Roh Angin terletak di perbatasan antara Prefektur Su dan Prefektur He. Itu adalah hegemon dari sekte sekitarnya. Meskipun mereka tidak memiliki banyak murid, mungkin hanya beberapa ribu, mereka adalah pembudidaya jiwa, dan hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Pavilion Jiwa Angin saat ini didekorasi dengan lentera dan spanduk berwarna-warni, tetapi suasananya tidak terlalu menyenangkan. Sebaliknya, itu agak suram. Itu karena hari ini adalah hari Meng Qi seharusnya dinikahkan dengan Feng Xiaoyun. Meng Qi dipandang sebagai priabadi di mata murid laki-laki Wind Spirit Pavilion. Tapi hari ini, akar jiwa peri itu hancur, membuatnya lumpuh. Selanjutnya, alasan dia dinikahkan dengan Feng Xiaoyun adalah sesuatu yang mereka semua tahu. Semuanya merasa sengsara di dalam. Tetapi meskipun mereka mengetahui kebenaran ini, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Mereka hanya bisa mengikuti perintah Master Pavilion dan mengatur dekorasi. Ledakan Tiba-tiba, ledakan kuat mengguncang pavilion roh angin dan semua orang menjadi pucat. Tekanan kuat melonjak di atas mereka, membuat mereka sulit bernapas. Ayah Feng Xiaoyun, pergilah ke sini. Raungan keras mengguncang tanah, mengguncang hati semua orang. Long Chen dan Sui Wuhan berdiri di alun-alun Wind Spirit Pavilion. Long Chen telah menghancurkan patung Wind Spirit Pavilion dengan satu tebasan pedangnya. Itulah ledakan sebelumnya. Sui Wuhan telah menumbuhkan dua sayap dan membawa Long Chen jauh-jauh ke sini. Dia melintasi puluhan mil dalam sekejap, berhasil mencapai pavilion jiwa angin hanya dalam satu jam. Khawatir tentang Mengki, bahkan tanpa memikirkannya, Long Chen secara langsung menyebabkan keributan terbesar untuk menarik semua orang dari Wind Spirit Pavilion. Bagaimanapun, Sui Wuhan ikut bersamanya. Dia tidak perlu merasa was-was. Setelah raungannya yang marah, ahli yang tak terhitung jumlahnya dari pavilion roh angin bergegas. Siapa yang berani begitu terburu di Wind Spirit Pavilion? Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, dan tekanan yang menakutkan turun. Seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota dan jubah kuning muncul di depan Long Chen. Pria ini tinggi dan auranya tidak stabil, menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi antara terang dan gelap. Dia tampak berusia empat puluhan, matanya suram, bibirnya sangat tipis, dan dagunya lancip. Di belakangnya juga puluhan ahli siantian yang memelototi Long Chen dan Sui Wuhan. Ketika pria parubaya ini melihat Sui Wuhan, ekspresi bingung muncul di wajahnya, karena dia terkejut menemukan dia tidak dapat merasakan auranya. Anda adalah Master Wind Spirit Pavilion, tanya Long Chen dingin. Anak nakal yang kurang ajar, beraninya kebersikap kasar pada Master Pavilion. Teriak salah satu ahli siantian di belakang pria parubaya itu. Split the heavens. Long Chen tiba-tiba memanggil cincin sucinya, armor pertempuran bintang dua, dan langsung menyerang. Adapun ahli siantian, dia tidak menyangka dia akan segera melancarkan serangan. Dia buru-buru membentuk segel tangan dan cahaya pedang tembus cahaya ditembakkan ke gambar pedang Long Chen. Ledakan. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa cahaya pedang ahli siantian dihancurkan oleh pedang Long Chen, dan dia terlempar ke belakang, muntah darah. Sui Wuhan tanpa ekspresi, tetapi di dalam, dia juga terkejut. Serangan kekuatan penuh Long Chen sudah melampaui batas akal sehat. Itu berisi semacam energi yang tidak diketahui. Serangan yang sama ini telah mampu memutuskan lengan Luo Feng, dan Luo Feng berada di ranah siantian pertengahan. Setelah meniup ahli itu kembali, Long Chen tidak melihatnya lebih jauh. Dia hanya mengarahkan pedangnya ke Master Pavilion. Serahkan Mengki. Petik dua. Jadi kamu pasti orang yang membunuh anakku yang tercinta, Long Chen. Mati. Master Wind Spirit Pavilion akhirnya pulih dari keterkejutannya dan menyerang Long Chen. Dia mengirim telapak tangan menabrak ke depan, dan panah spiritual juga ditembakkan dari dahinya ke Long Chen. Telapak tangan seputih salju menghancurkan panah spiritual itu dan juga dengan erat menangkap pergelangan tangan Tuan Pavilion. Itu adalah Sui Wuhan. Tepat ketika Master Pavilion terkejut dan akan mengusirnya, tangan lain yang lebih besar dengan kejam menamparkan wajahnya. Master Pavilion berputar di udara dan memuntahkan seteguk darah, serta selusin gigi. Dia meraum dengan marah, dan sesosok tubuh langsung menuju ke Long Chen. Di belakang orang itu ada gambar ilusi besar. Itu adalah seorang pemuda yang mirip dengan Feng Xiao Xi. Itu adalah adik laki-lakinya, Feng Xiaoyun. Melihat ayahnya dipermalukan, dia segera menyerbu dan memanggil armor pertempuran Dream Soul-nya, ingin membunuh Long Chen dengan kekuatan spiritual. Long Chen mendengus dan tombak petir muncul di tangannya. Dia dengan kejam menghancurkannya ke dalam Dream Soul Battle Armor yang dipanggil Feng Xiaoyun. Armor pertempuran Dream Soul yang besar itu langsung meledak di bawah tombak Long Chen. Apa? Feng Xiaoyun merasa ngeri. Bahkan sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, Long Chen sudah menamparnya sampai pingsan. Hanya dengan dua tamparan, kulitnya terbelah dan dia mengeluarkan banyak darah. Sebagai seorang kultifator jiwa, tubuh fisiknya sangat lemah. Jika Long Chen tidak menahan, tamparan dari Long Chen bisa dengan mudah menyebabkan kepalanya meledak. Semua itu terjadi terlalu cepat. Master Wind Spirit Pavilion baru saja mencoba menyerang ketika dia dikirim terbang oleh tamparan dari Long Chen. Pada saat dia stabil, Feng Xiaoyun sudah dalam genggaman Long Chen. Dia mengamuk, Long Chen, jika kamu berani menyentuh rambut di kepala anakku, aku akan merobekmu menjadi jutaan keping. Ahaha. Ceritan sengsara terdengar saat Long Chen dengan kejam merobek salah satu lengan Feng Xiaoyun. Tolong, terus mengancam. Petik dua. Tangan Long Chen sudah berada di lengan Feng Xiaoyun yang lain, hanya menunggunya untuk mengatakan lebih banyak. Long Chen, Master Pavilion mengatupkan giginya dengan marah. Jangan beri aku lagi omong kosongmu. Serahkan mengki, kata Long Chen dengan dingin. Kamu berani mengancamku. Ahaha. Lengan lain dengan kejam dirobek dari tubuh Feng Xiaoyun. Ceritan menyedihkannya bergema di seluruh pavilion roh angin, menyebabkan darah semua orang menjadi dingin. Teruskan. Tangan Long Chen berakhir di salah satu kaki Feng Xiaoyun. Mata Master Pavilion hampir robek dari wajahnya. Dia akan menjadi gila karena marah melihat lengan putranya dirobek. Serahkan mengki. Dada Master Pavilion naik turun seperti di bawah. Niat membunuh di matanya hampir berbentuk padat. Tapi melihat mata sedingin es Long Chen, dia memutuskan untuk menyerah pada akhirnya. Pergi keluarkan pelacur itu dari tahanan. Petik 2. Salah satu ahli siantian di belakangnya sedikit ragu-ragu, bertukar pandangan diam-diam dengan Master Pavilion sebelum pergi. Setelah beberapa saat, mengki di bawah. Wajahnya benar-benar pucat dan abu-abu. Matanya yang cerah menjadi jauh lebih kusam, dan bahkan tidak ada sedikitpun fluktuasi spiritual ki dari tubuhnya. Long Chen. Melihat Long Chen, mengki memaksakan sedikit senyum. Kepala Long Chen mulai berdengung. Kalian semua harus mati. Raungan marah Long Chen mengguncang langit. Dia sepertinya sudah gila, niat membunuh yang sedingin es melonjak keluar dari dirinya. Long Chen, saya sudah membawa mengki. Serahkan anakku. Master Pavilion tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit takut melihat Long Chen menjadi gila. Dia takut dia akan langsung membunuh Feng Xiaoyun. Kemudian garis keturunan keluarga Fengnya akan terputus. Long Chen, tetap tenang. Dia masih di tangan musuh. Sui Wuhan dengan ringan meletakkan tangan di punggung Long Chen, dan aura dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, menekan auranya sendiri yang akan mengamuk. Baik, serahkan mengki. Long Chen mengatupkan giginya. Anda melepaskan anak saya dulu. Petik 2. Kamu tidak punya pilihan. Long Chen memelototi Master Pavilion, suaranya lebih dingin dari es. Pada akhirnya, Master Pavilion memutuskan untuk menyerah lagi. Tidak ada jalan lain, karena dia hanya memiliki satu putra yang tersisa. Dia tidak berani membiarkan sesuatu terjadi padanya. Ahli siantian itu melepaskan mengki, yang segera pingsan di tanah. Akar jiwanya telah dihancurkan, dan dia tidak dapat menggunakan energi jiwanya untuk mengontrol ki spiritualnya. Meridiannya hampir secara naluriah menyerap jumlah ki spiritual yang menyedihkan di tubuhnya, dan dari konsumsi itu, dia pada dasarnya tidak memiliki energi sama sekali. Namun, dia masih tersenyum bahagia, melakukan yang terbaik untuk merangkak ke Long Chen. Adegan itu menghancurkan hati Long Chen. Dia segera menerkam ke depan dan menariknya ke sisinya. Mengki bersandar di dadanya dengan ekspresi puas. Tangannya dengan lembut membelai pipi Long Chen. Long Chen. Saya senang Anda datang. Kami tidak akan pernah berpisah lagi di masa depan. Petik 2. Niat membunuh meledak dari Long Chen. Dia melemparkan Feng Xiaoyun, dan dengan gelombang kekuatan spiritualnya, raungan mengguncang seluruh pavilion roh angin. Mengki, aku akan membunuh mereka semua sebagai balas dendam untukmu. Long Chen meraung. Semuanya menyerang bersama. Tuan pavilion menangkap putranya dan kemudian menyerahkannya kepada seorang penatua. Kemudian kekuatan spiritualnya meletus, dan lebih dari 10 ahli siantian juga menyerang bersamanya, menembakkan panah spiritual yang tak terhitung jumlahnya ke Long Chen. Ledakan. Namun, ketika panah-panah itu hendak mencapai Long Chen, mereka semua dihancurkan oleh penghalang cahaya. Tangan Sui Wuhin masih dalam segel tangan di depannya. Little Snow, persiapkan dirimu. Kami akan membunuh mereka semua. Teriak Long Chen. Jangan Long Chen, teriak Mengki. Kenapa tidak, Long Chen buru-buru berhenti. Pavilion roh angin telah memperlakukan saya dengan baik di masa lalu, dan perilaku saya tidak berbeda dengan pengkhianatan. Sekarang mereka telah memperlakukan saya seperti ini, saya tidak lagi berhutang apapun kepada mereka. Mulai sekarang, tidak satupun dari kami yang berhutang apapun kepada yang lain. Long Chen, aku mohon, biarkan masalah ini berakhir di sini, oke. Memohon Mengki. Mengki, mengapa kamu harus begitu bodoh? Mereka hanya sekelompok orang kasar, tanya Long Chen. Jika saya bodoh, maka saya bodoh. Long Chen, bisakah kamu membiarkan aku keras kepala sekali ini saja? Saya berjanji, saya akan mendengarkan apapun yang Anda katakan di masa depan, senang Mengki. Long Chen dengan kejam memelototi orang-orang Wind Spirit Pavilion, dan kemudian dengan dingin berkata, hari ini, Mengki telah menyelamatkan kalian semua. Mulai sekarang, setiap orang harus mengurus bisnis mereka sendiri. Jika Anda menyinggung Mengki lagi, saya bersumpah saya akan menghapus Pavilion Roh Angin Anda dari dunia ini. Jika kamu tidak ingin mati, maka aku sarankan kamu keluar dari Wind Spirit Pavilion, atau jangan salahkan aku karena kejam di masa depan. Petik 2. Ekspresi Master Pavilion sangat jelek. Seorang junior sebenarnya mengancamnya seperti ini. Semua gengsi hilang. Kamu siapa? Dia bertanya pada Sui Wu Hen. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui. Saat ini, Mengki telah meninggalkan Wind Spirit Pavilion Anda dan merupakan anggota dari Suantian Super Monastery. Sebaiknya Anda berhenti selagi bisa, kata Sui Wu Hen. Kamu, kamu adalah kepala biara Suantian Super Monastery. Sui Wu Hen mendengus. Menempatkan satu tangan di Longchen dan satu tangan di Mengki, sayapnya bergetar dan dia menghilang dari pandangan semua orang, hanya menyisakan orang-orang Wind Spirit Pavilion yang mengertakan gigi karena marah. Bab 483 Benih Jiwa Setelah Sui Wu Hen membawa Longchen dan Mengki ke biara pertama, dia memberi Longchen beberapa peringatan sebelum pergi. Akar jiwa Mengki telah dihancurkan. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia perbaiki, karena Sui Wu Hen bukanlah seorang kultifator jiwa. Melihat bahwa Longchen sepertinya memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dia membiarkan Longchen memutuskan apa yang ingin dia lakukan tentang ini. Ketika Longchen tiba di depan semua orang, membawa Mengki di punggungnya, mereka semua mengatupkan gigi. Mengki, yang tadinya seperti peri abadi, sekarang telah tersiksa ke dalam kondisinya saat ini. Terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah seorang wanita muda, Pavilion Roh Angin tidak menahan sama sekali dalam hal kekejaman. Longchen mendirikan tempat tinggal untuk Mengki, dan Tang Wan Er juga datang membantu. Begitu mereka diatur, dia sengaja pergi untuk memberi mereka waktu berdua saja. Longchen, aku sudah lumpuh. Apakah kamu tidak menginginkan saya lagi? Mengki bersandar pada Longchen, memeluknya erat. Apakah menurutmu itu mungkin? Kau tunanganku, dan aku akan menjagamu seumur hidup. Longchen dipenuhi dengan kelembutan saat dia memeluk pinggangnya yang lembut. Mengki tersenyum, senyumnya seperti bunga bermekaran, matanya dipenuhi kebahagiaan. Dia membelai pipi Longchen. Apakah benar-benar tidak membenciku sedikitpun atas apa yang telah kulakukan padamu di Kekaisaran Tangisan Phoenix? Dia mengacu pada bagaimana dia menarik diri dari perjanjian pernikahan mereka. Mengki selalu merenung tentang masalah itu. Bahkan hanya mengatakan itu, Mengki mulai menangis. Mungkin itu karena kehilangan basis kultifasinya, tetapi hati Mengki menjadi lebih lemah sekarang, dan emosinya memengaruhinya lebih dari biasanya. Fang Er sudah menjelaskan kepadaku bahwa kamu tidak berdaya tentang itu. Anda tidak punya pilihan, kata Longchen. Itu tidak sepenuhnya benar. Awalnya, saya benar-benar merasa sedikit jijik dengan perjanjian nikah ini. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, dan aku benar-benar tidak ingin menikah dengan orang asing. Tapi kemudian ketika aku bergabung dengan Wind Spirit Pavilion, ketika mereka mengetahui aku punya tunangan, mereka sebenarnya ingin membunuhmu. Pada saat itu, saya merasa Anda benar-benar tidak bersalah dan tidak ingin Anda terlibat. Jadi sebelum mereka melakukan sesuatu, saya berinisiatif untuk menemukan Anda. Namun, kemudian ketika aku melihat betapa sulitnya keadaanmu di ibu kota Phoenix Cry, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus mengatakan apapun. Pada akhirnya, di Sunset Mountain, saya akhirnya tanpa perasaan menarik diri dari perjanjian pernikahan kami. Tapi bukannya membenciku, kamu malah menjagaku, menghiburku. Longchen, kenapa kamu begitu bodoh? Aku menyakitimu, tapi kamu memperlakukanku dengan sangat baik. Mengki menempel erat ke Longchen, menangis. Longchen juga memeluknya erat, tanpa sadar merasa sedikit bangga. Saat itu, dia benar-benar terlalu brilian. Dia berhasil menangkap hati Mengki. Ketika Longchen melakukan sesuatu, dia selalu mengandalkan perasaannya. Kembali ketika dia pertama kali melihat Mengki, dia merasa bahwa Mengki adalah wanita yang sangat baik hati, dan metodenya saat itu benar-benar efektif. Memeluk wanita cantik ini dipelukannya, Longchen dipenuhi dengan emosi. Dia tidak merasa bahwa metodenya keji. Jika Anda mencintai seseorang, maka Anda harus mencintai mereka dengan segenap keberadaan Anda, dan Anda harus bersedia melakukan apa saja untuk mereka. Siapa yang peduli dengan sedikit penghujatan? Anda tidak perlu khawatir Mengki. Meskipun akar jiwamu hancur, itu tidak berarti tidak ada cara bagimu untuk berkultivasi, Longchen menghibur, menggosok punggungnya. Mengki menegakkan tubuhnya, menatap Longchen. Anda ingin saya berjalan di jalur kultivasi biasa. Longchen menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Tubuh Anda tidak cocok untuk jalur kultivasi lain selain kultivasi jiwa. Bahkan jika Anda mencobanya, pencapaian Anda akan sangat terbatas. Apa yang saya bicarakan adalah membantu Anda membangun kembali akar jiwa, mengaktifkan kembali kekuatan spiritual Anda, dan kemudian Anda dapat terus menjadi penjinak binatang yang agung. Petik 2. Tapi itu tidak mungkin. Petik 2. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Tutup matamu. Longchen menyentuh dahinya ke dahi Mengki. Kekuatan spiritualnya dengan lembut beredar dan memasuki lautan pikirannya. Kedua kekuatan spiritual mereka terhubung. Di dalam lautan pikiran Mengki, bola sumber inti ki di tubuhnya sudah tersebar. Itu secara pribadi telah dihancurkan oleh Master Wind Spirit Pavilion. Setelah sumber ki ini dihancurkan, lautan pikirannya seperti manusia yang kehilangan kesadaran. Dia kehilangan kendali atas kekuatan spiritualnya. Saat Longchen menuangkan kekuatan spiritualnya, pikiran mereka terhubung, dan melalui kekuatan spiritualnya, Mengki dapat melirik ke laut pikiran Longchen. Kamu, pikiran lautmu, bagaimana bisa begitu besar? Mengki tidak bisa menahan tercengang. Untuk pembudidaya jiwa biasa, lautan pikiran mereka tidak akan lebih dari 300 meter lebarnya di ranah penempaan tulang. 600 meter akan menandai mereka sebagai seorang jenius. Mengki sangat berbakat, dan lautan pikirannya lebarnya 3000 meter. Itu bahkan lebih besar dari para jenius seperti Feng Xiaozhi dan Feng Xiaoyun, yang pikirannya telah jauh lebih baik dengan sumber daya yang lebih besar darinya. Justru karena Master Wind Spirit Pavilion telah memperhatikan bakat Mengki sehingga dia membuatnya tetap hidup. Tapi Mengki tercengang menemukan bahwa laut pikiran Longchen benar-benar seperti lautan dan praktis tidak terbatas. Itu harus diukur dalam ratusan mil. Sebagai perbandingan, lautan pikirannya sendiri benar-benar terlalu kecil. Kamu melihatnya, Longchen tersenyum sedikit, tubuhmu terlalu lemah sekarang. Tetapi begitu Anda pulih, saya akan menggunakan kekuatan spiritual saya untuk memadatkan benih jiwa baru bagi Anda. Begitu benih jiwa ditanam di lautan pikiran Anda, itu akan menjadi akar jiwa baru Anda. Pada saat itu, Anda akan segera pulih, dan lebih jauh lagi, Anda mencapai level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Petik 2 Sebenarnya, laut pikiran Longchen sekitar ukuran yang sama dengan Mengki awalnya. Tapi setelah bergabung dengan Primal Chaos Bed, main sinya telah berkembang pesat, dan bahkan Longchen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwamu. Mengki menggelengkan kepalanya. Menggunakan kekuatan spiritual Anda sendiri untuk memadatkan benih jiwa bagi orang lain akan membutuhkan biaya yang sangat besar, dan bahkan ada bahaya bahwa kualitas akar jiwa Anda akan menurun secara permanen. Kamu adalah wanitaku. Saya bisa melakukan apa saja untuk Anda, jadi Anda tidak perlu menolak. Jangan khawatir, saya memiliki metode yang akan memastikan saya tidak terluka, kata Longchen. Saat ini, Longchen telah mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang manik-manik Primal Chaos. Dengan Primal Chaos Bed, tubuh, Ki spiritual, dan energi jiwanya semuanya dipelihara. Itu berbeda dari kultivasi biasa. Energi yang ditawarkan oleh Primal Chaos Bed dapat diubah menjadi energi apapun yang dia butuhkan, dan mampu memberikan manfaat bagi pikiran, Ki, dan jiwanya. Jadi Longchen tidak perlu khawatir tentang jiwanya yang merendahkan. Longchen, Mengki memandang Longchen dengan kelembutan. Longchen kembali menatapnya. Keduanya perlahan mendekat, bibir mereka bersentuhan, keduanya bergetar, seolah-olah sambaran petir mengalir melalui tubuh mereka. Perasaan lembut dan diberkati memenuhi hati mereka. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, mereka berdua akhirnya berpisah. Mengki tertidur lelap, dan mulutnya masih tersenyum bahagia, indah tak tertandingi. Longchen perlahan-lahan mengistirahatkan Mengki di sofa dan dengan lembut menutupinya dengan selimut. Dia juga meletakkan bantal di bawah kepalanya agar dia bisa tidur dengan nyaman. Melihat wajah manis itu saat tidur, Longchen dipenuhi dengan kelembutan. Mengki benar-benar menderita dalam beberapa hari terakhir. Berpikir tentang pavilion roh angin, niat membunuh melonjak di mata Longchen. Bagi mereka untuk memperlakukan wanita baik hati seperti ini, mereka sebenarnya bukan manusia. Jangan biarkan aku menemukan kesempatan, atau aku akan memusnahkan kalian semua yang kasar. Cedera luar Mengki sekarang telah sembuh. Tetapi tubuhnya telah sangat lemah dalam beberapa hari terakhir, dan dia perlu istirahat. Hari-hari itu, dia selalu dipenuhi dengan ketakutan dan kegugupan. Sekarang dia rileks, dia tidur nyenyak. Dia harus pulih pada saat dia bangun. Longchen diam-diam meninggalkan kamarnya. Begitu dia melangkah keluar, dia melihat Tang Wan Er berdiri di dekat pintu masuk, menatapnya dengan aneh. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menjadi malu? Setelah mengatakan itu, Tang Wan Er tersipu, jelas telah menebak apa yang telah dilakukan Longchen di dalam. Dia baru saja selesai berbicara ketika sebuah lengan melingkari pinggangnya. Dia baru saja akan bersuara, tapi dia tidak melakukannya. Longchen dengan tegas menciumnya, sampai dia merasa seperti akan pingsan. Hanya ketika dia mulai memukul dadanya, dia melepaskannya. Baiklah, dengan cara ini tidak ada yang perlu malu, kata Longchen sambil tertawa. Tak tahu malu. Petik 2. Tang Wan Er semerah apel, malu dan marah. Melihat Longchen tersenyum padanya, dia memiliki keinginan untuk menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri. Aku mengabaikanmu, aku akan menjaga saudari Mengki. Tang Wan Er tidak tahan dengan tatapan menggoda Longchen dan dengan cepat pergi ke kamar Mengki, mengunci pintu dengan kuat. Semua orang sudah dewasa, jadi tidak perlu terlalu malu. Anda harus belajar dari saya. Lihat, aku sama sekali tidak malu. Goda Longchen. Pintu ke kamar terbuka sedikit dan Tang Wan Er menampakkan separuh wajahnya, mengatupkan giginya. Dasar busuk, kulitmu lebih tebal dari tembok kota. Tunggu saja, saya pasti akan melaporkan bahwa Anda menggertak saya kepada saudari Mengki. Petik 2. Baiklah, kalau begitu aku hanya akan mengatakan seseorang merasa cemburu, dan tidak tahan melihatku mencium orang lain, mereka memaksaku untuk menciumnya juga. Akibatnya, mungkin sudut dan kekuatan memiliki beberapa kekurangan, dan tidak puas dengan teknik saya, dia pergi ke orang lain untuk mengeluh. Hei, hei, jangan berkelahi. Petik 2. Longchen kabur, memikirkan bagaimana Tang Wan Er tampak seperti harimau betina yang dengan marah memelototinya, dia tertawa. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Inilah hidup yang seharusnya. Menemani saudara-saudaranya minum setiap hari, bersama menggoda beberapa wanita cantik. Dia tidak akan memperdagangkan hari-hari seperti itu bahkan untuk kesempatan menjadi dewa. Sayangnya, saat-saat seperti ini terlalu jarang. Dia memiliki banyak masalah di sekitarnya. Meskipun Sui Wohen mengatakan Menara Pil tidak memiliki alasan yang jelas untuk menargetkannya, bagaimana dengan menargetkannya secara diam-diam. Selanjutnya, dia telah membunuh seorang murid dari apa yang disebut Sekte Surgawi Pemecah Surga. Dia tidak tahu apakah masalah itu akan sampai ke telinga mereka. Lebih jauh, dia juga menyebabkan jalur korupsi menderita kerugian besar. Pasukan mereka hampir seluruhnya dimusnahkan kali ini. Dia tidak tahu penghargaan seperti apa yang mereka rencanakan untuk diberikan padanya. Memikirkan hal-hal ini, Long Chen mengalami sakit kepala yang hebat. Saat ini, dia sangat membutuhkan untuk meningkatkan kekuatannya. Tetapi pertama-tama, dia memiliki masalah tertentu yang harus dia lakukan apapun yang terjadi. Dia langsung menuju tempat tinggal Zheng Wenlong. Bab 484 Di dalam ruang pribadi, Long Chen, Zheng Wenlong, dan penatua dari Sekte Huayun sedang duduk dan minum teh. Dari perkenalan Zheng Wenlong, Long Chen mengetahui bahwa nama Elder adalah Ool Kian. Setelah perkenalan sederhana, Long Chen langsung ke intinya. Di alam rahasia dan juga sekarang di biara, satu-satunya alasan saya bisa menghindari bencana adalah karena bantuan saudara Zheng. Saya pasti akan mengingat bantuan ini. Petik 2 Kamu Long Chen terlalu sopan. Sebenarnya, kami hanyalah figuran. Bahkan jika kami tidak hadir, dengan kepala biara sui, Anda akan baik-baik saja. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya. Zheng Wenlong juga orang yang murah hati. Kali ini, dia benar-benar hanya tambahan. Semuanya berada dalam kendali sui Wuhan. Tidak peduli apapun, aku masih berhutang budi padamu. Bagaimanapun, Sekte Huayun mengorbankan beberapa murid. Itu benar-benar membuatku malu, kata Long Chen dengan nada meminta maaf. Di dalam dunia rahasia, puluhan murid Sekte Huayun telah terbunuh. Itu membuat Long Chen sangat menyesal, karena kematian selalu membawa rasa sakit karenanya. Kian tua, yang tidak mengatakan apa-apa sampai saat ini, akhirnya membuka mulutnya. Berbisnis berisiko menghadapi bahaya. Di dunia ini, tidak ada bisnis yang bebas risiko. Anda tidak perlu merasa malu. Di bawah pengaturan kecil Wenlong, keluarga para murid yang meninggal itu semua akan diurus. Mereka tidak akan pernah kedinginan atau lapar. Petik 2 Mendengar itu, Long Chen merasa sangat menghormati Sekte Huayun. Mungkin mereka adalah Sekte yang paling menghargai emosi. Di Sekte lain, ketika orang meninggal, tidak hanya tidak ada kompensasi, tetapi bahkan jenazah mereka belum tentu dikirim kembali ke keluarga mereka. Hal terburuk adalah ketika beberapa murid meninggal, jika keluarga mereka terlalu lemah, kekayaan mereka akan langsung dirampas oleh orang lain. Bahkan, terkadang mereka bahkan dibunuh demi harta mereka. Dibandingkan dengan Sekte-Sekte itu, anggota Sekte Huayun, yang hanya berbicara tentang bisnis, secara praktis adalah orang suci. Maka karena Anda berdua pemusaha, saya tidak akan berdebat. Mari kita bicara tentang bekerja sama. Saya memiliki beberapa kecamba obat yang ingin saya singkirkan. Pada saat yang sama, saya perlu membeli bahan obat dalam jumlah besar. Aku butuh bantuan saudara Zheng, kata Long Chen. Begitu percakapan beralih ke bisnis, mata Zheng Wenlong dan Ol Kian menyala. Duduk tegak, Zheng Wenlong bertanya, berapa banyak kecamba obat yang Anda miliki? Dan kualitas dan kuantitas apa? Petik 2. Saya punya banyak. Sedangkan untuk bahan obat tingkat bawah atau umum, tidak perlu memasukkannya, karena hanya ada sedikit keuntungan. Dalam hal kecamba obat yang lebih berharga yang saya miliki, atau yang hampir punah di dunia, saya memiliki lebih dari 100. Saya harus bisa menawarkan Anda 100 dari masing-masing, kata Long Chen. Sebanyak itu, baik Zheng Wenlong dan Ol Kian terkejut. Kecamba obat tidak sama dengan bahan obat. Istilah itu menandakan bahwa ramuan obat yang dia maksud itu masih hidup. Itu membuat mereka lebih dari seribu kali lebih berharga daripada bahan obat biasa. Lebih lanjut, dia berkata bahwa dia memiliki lebih dari 100 jenis, dan dapat menawarkan 100 jenis masing-masing. Itu terlalu mengejutkan. Bahkan mereka yang biasa berbisnis besar pun tercengang. Anda tidak perlu merasa penasaran. Bahan obat ini kebanyakan berasal dari perampokan, kata Long Chen sambil tertawa. Long Chen sepenuhnya benar, di dalam dunia rahasia, dia telah membunuh banyak orang. Bahkan cincin spasial dari para ahli top saja membuat ganjarannya mengejutkan. Para ahli puncak itu semuanya jauh lebih bangga, dan mereka tidak menyimpan barang-barang biasa di lingkaran spasial mereka. Semua yang mereka miliki adalah yang terbaik, jadi bahan obat yang mereka miliki adalah yang terbaik. Setelah bahan-bahan layu itu ditanam di ruang primal chaos, mereka bisa diubah menjadi kecamba obat. Saudara Zheng, kamu memiliki cincin kehidupan, kan? Iya, sebagai pebisnis, tentu dia sudah siap. Bagus, kemudian saya akan mengeluarkan ramuan obat satu per satu untuk Anda daftarkan. Mengatakan ini, Long Chen mulai mengambil item dari cincin hidupnya. Sebenarnya, itu salah. Long Chen langsung memanggil mereka dari ruang kekacauan utamanya. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati, karena kemampuannya terlalu menantang surga, dan dia tidak bisa membiarkan orang lain mempelajarinya. Luar biasa, Seven Star Grass, Southern Sky Flower, Nine Leaf Lotus. Mata Ol Kian bersinar saat dia melihat Long Chen mengambil obat berharga satu demi satu. Ini sebagian besar adalah obat-obatan berharga tingkat kelima yang digunakan untuk memurnikan pil obat tingkat lima. Selanjutnya, seperti yang dikatakan Long Chen, ini semua sebagian besar telah punah di dunia luar. Jangankan yang hidup, versi yang baru saja dikeringkan sangat sulit ditemukan. Long Chen telah mengeluarkan total 107 bahan obat. 93 di antaranya adalah bahan tingkat kelima, sementara 14 di antaranya adalah bahan tingkat enam. Itu digunakan untuk memperbaiki pil obat yang digunakan oleh ahli siantian. Mereka benar-benar tak ternilai harganya. Beberapa dari mereka bahkan bahan obat yang tidak dikenali kian tua. Itu Long Chen yang memberi tahu mereka apa itu, dan dia harus memeriksa beberapa catatan kuno begitu dia kembali sebelum menjualnya. Hahaha, bisnis besar, pasti bisnis besar. Tertawa kian tua. Bahkan kerutan di wajahnya berkurang drastis, membuatnya tampak satu dekade lebih muda. Zheng Wenlong juga sangat gembira. Saudaraku Long, Long, jika kamu menjual semua kecamba obat ini, kamu pasti akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menciptakan kekuatan terbaikmu sendiri. Petik 2 Long Chen tersenyum sedikit. Kalau begitu aku akan membiarkan saudara Zheng menangani hal ini. Petik 2 Jangan khawatir saudara Long, pasti tidak akan ada masalah. Zheng Wenlong menepuk dadanya, juga merasa tergerak di dalam. Long Chen menyerahkan kekayaan sebanyak ini kepadanya, mengungkapkan bahwa dia memiliki kepercayaan mutlak padanya. Momo ngomong, kami melakukan bisnis melalui batu roh, jadi setelah secara bertahap menjual bahan obat ini dan mengurangi biaya layanan normal, kami dapat mengirimkan batu roh dalam jumlah besar, kata Zheng Wenlong. Itu karena sesuai dengan dao bisnis, hanya hal-hal langka yang bernilai. Jika mereka mengambil banyak kecamba obat dan menjual semuanya sekaligus, keuntungan mereka akan menyusut. Mereka pasti harus membaginya dan melelangnya seiring waktu. Selain itu, lelang kecil tidak memiliki kemampuan untuk melelang kecamba obat yang berharga, karena daya beli yang terbatas di sana. Jadi mereka pasti perlu membuat rencana terlebih dahulu. Anda tidak perlu mengirim mereka ke sini. Simpan uang untuk diri Anda sendiri. Selain itu, berikut daftarnya. Bantu saya membeli bahan obat di atasnya. Anda bisa langsung mengurangi biaya dari keuntungan dari kecamba obat. Begitu ketemu, langsung kirim, kata Long Chen sambil menyerahkan daftar. Di daftar itu ada banyak bahan obat. Banyak dari mereka yang belum pernah didengar oleh Zheng Wenlong dan Old Qian. Adapun yang mereka kenali, mereka menyebabkan mereka menghirup udara dingin. Banyak dari mereka adalah item yang pada dasarnya hanya ada di legenda. Sangat, sangat sedikit orang yang pernah melihat mereka. Barang-barang seperti itu semuanya sangat mahal. Tidak heran Long Chen berkata tidak perlu mengiriminya batu roh. Adapun mengapa Long Chen menginginkan bahan obat ini, mereka tidak bertanya. Bagaimanapun, apakah Long Chen menjual atau membeli, Sekte Huayun masih akan mendapat untung. Selanjutnya, mengingat tingkat pembelian dan penjualan yang direncanakan Long Chen, keuntungan mereka pasti akan sangat melimpah. Itu membuat Zheng Wenlong sangat gembira. Dia tidak pernah membayangkan Long Chen akan memberinya banyak keuntungan secepat ini. Dengan cara ini, dia tidak lagi berada di bawah tekanan yang begitu besar, dan dia bisa dengan cepat mendapatkan sejumlah besar uang untuk memberikan dukungan keuangan kepada keluarga para murid yang telah meninggal. Di sisi lain, sebagian besar dari keuntungan itu akan menjadi miliknya, dan dia dapat menggunakannya untuk membeli pil obat, teknik budidaya, dan berbagai harta karun lainnya yang akan meningkatkan kekuatannya sendiri. Di Sekte Huayun, ada pepatah tertentu jumlah kekayaan yang Anda tentukan seberapa jauh Anda bisa berjalan di jalur kultivasi. Kerja sama kali ini baru permulaan. Di masa depan, akan ada banyak hal yang saya perlukan untuk bantuan saudara Zheng. Ini hanya hadiah kecil untukmu. Anda bisa menganggapnya sebagai suap, Long Chen tertawa, menyerahkan sebuah kotak biok kepada Zheng Wenlong. Kakak Long, kamu terlalu sopan, tidak perlu. Apa? Zheng Wenlong membuka kasing dan tidak bisa menahan tangis kaget. Buah kilin, bahkan Ool Kian berteriak kaget. Keduanya adalah pengusaha, dan poin terkuat mereka adalah penglihatan mereka, kemampuan untuk menilai-nilai dari berbagai harta karun. Buah kilin adalah harta yang menantang surga yang mampu meningkatkan akar roh seseorang. Itu adalah sesuatu yang hanya mereka lihat dalam catatan kuno. Kakak Long, ini terlalu berharga. Zheng Wenlong tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah sesuatu yang diimpikan oleh para pembudidaya. Itu efektif pada siapapun di alam siantian. Jangan tolak saudara Zheng. Bukankah Anda mengatakan investasi terbesar yang dapat dilakukan seseorang adalah investasi emosional? Kalau begitu ini bisa dianggap sebagai investasi saya dalam hubungan kita. Kerja sama ini juga akan menjadi bantuan besar bagi saya, jadi ini hanya simbol ketulusan saya, kata Long Chen. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Zheng Wenlong dengan penuh syukur dan hati-hati menyimpan buah kilin. Ini adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Begitu dia kembali ke sekte, dia bisa mengundang ahli alkimia untuk memperbaikinya menjadi pil obat. Itu akan memberinya keuntungan tanpa akhir. Setelah berbicara sedikit lebih lama dengan mereka berdua, Zheng Wenlong meninggalkan alamatnya dan pergi bersama Kiantua. Waktu sangat berharga bagi pebisnis. Setiap nafas yang mereka ambil adalah uang. Bisa dikatakan Zheng Wenlong berpacu dengan waktu. Dunia rahasia Jiuli baru saja ditutup, dan banyak harta karun yang beredar sekarang. Namun, beberapa sekte tidak berani mengungkapkan harta karun mereka begitu cepat, takut orang lain akan menaruh niat mereka pada mereka. Di masa lalu, itu selalu bertahun-tahun sebelum mereka secara bertahap mulai mengungkapkan harta yang mereka peroleh dari dunia rahasia. Tapi kali ini tidak sama. Sekte besar semuanya menderita korban yang sangat besar, dan hampir mengamuk. Adapun sekte yang lebih kecil, mereka telah memperoleh harta karun, tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya. Jika Zheng Wenlong tidak menggunakan waktu ini dengan benar, dia tidak akan mendapat untung. Tetapi kemudian jika dia tidak tahu bagaimana menggunakan kecamba obat yang baru saja diberikan Longchen, dia benar-benar bukan Zheng Wenlong. Namun, ketika dia kembali, ada banyak hal yang perlu dia atur. Untuk lelang yang cukup besar, mereka membutuhkan banyak promosi terlebih dahulu untuk menarik cukup banyak orang. Kecamba obat ini sebagian besar akan dijual ke sekte, dan sekte itu semua memiliki bidang pengobatannya sendiri. Itulah mengapa mereka rela menghabiskan sejumlah besar uang untuk obat kecambah. Tidak peduli berapa banyak yang mereka belanjakan, mereka akan mendapatkan keuntungan itu kembali dalam beberapa dekade. Kemudian dengan pembiakan berkelanjutan, itu akan menjadi aliran keuntungan yang terus-menerus. Setelah mengirim mereka pergi, seorang murid berlari dengan ekspresi yang sangat serius. Kakak magang senior Longchen, sesuatu terjadi pada kakak magang kakak Mengki. Kian sebagai karakter untuk uang. Bab 485 banding 485. Longchen buru-buru berlari kembali ke kamar Mengki. Mengki sedang duduk di tempat tidurnya, ki hitam samar muncul di wajahnya. Ling Yunzi memiliki tangan di punggungnya, ki spiritual melingkar di sekelilingnya, kepalanya berkeringat. Longchen. Tang Wan R tampaknya telah menemukan harapan, dan dengan tergesa-gesa menjelaskan, saudari Mengki tidur nyenyak pada awalnya, tetapi entah dari mana, tubuhnya mulai kejang. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Petik 2. Dia telah diracuni. Saya menggunakan ki spiritual saya untuk menekan racun, tidak membiarkannya menyerang jiwanya, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Ini sangat membebani saya, jelas Ling Yunzi. Jika itu adalah orang biasa, Ling Yunzi tidak akan merasa begitu sulit untuk menekan racun. Tapi tubuh Mengki terlalu lemah, dan kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan tubuhnya meledak. Namun, racunnya terlalu ganas, terus-menerus menyerang penindasan Ling Yunzi, membuatnya sangat keras. Longchen buru-buru pergi dan mengupas kelopak mata Mengki. Ada bintik-bintik kecil yang tak terhitung jumlahnya di pupil matanya. Dia dengan cepat menekan ke titik akupuntur Yuzen di belakang kepalanya dan menuangkan kekuatan spiritualnya yang kuat. Kamu tidak bisa, Ling Yunzi berteriak. Kekuatan spiritual Longchen melewati blokade untuk menyerang racun. Tidak apa-apa, ini adalah racun jiwa melahap bintang seribu. Sekarang akan fokus melahap energi jiwa saya daripada menyerang Mengki, jelas Longchen. Sekarang Ling Yunzi melihat bahwa begitu racun itu bertemu dengan kekuatan spiritual Longchen, itu seperti serigala lapar yang telah menemukan daging, dan dengan gila-gilaan melahapnya. Pemimpin sekte, bantu aku menjaga poin Yuzen-nya. Aku akan mengusir racunnya. Longchen meningkatkan energi jiwanya. Kekuatan spiritualnya seperti ular piton yang berenang di Meridian Mengki. Ada pun racun, begitu ia melihat kekuatan spiritual, ia dengan gila menerkamnya, menggigit dan menolak untuk melepaskannya. Kekuatan spiritual Longchen yang awalnya transparan dengan cepat berubah menjadi hitam seperti tinta dari racun. Dia kemudian mengeluarkan pisau dan memotong lubang kecil di telapak tangan Mengki. Seketika, darah hitam pekat mengalir keluar dari lubang itu, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Semuanya keluar, tutup pintunya dan menjauhlah dari kamar. Petik 2 Pada saat ini, ada banyak orang yang telah mendengar sesuatu telah terjadi dengan Mengki dan berkumpul di sini. Sekarang mereka buru-buru pergi. Ini adalah racun spiritual, dan sangat merepotkan. Ketika Tang Wan Er dan yang lainnya melihat darah hitam itu, mereka semua merasa kedinginan. Longchen menuangkan kekuatan spiritualnya tiga kali, akhirnya mengeluarkan semua racun di tubuh Mengki. Dia akhirnya menghela nafas lega. Dia memanggil api biru dan membakar darah hitam. Seluruh ruangan dipenuhi dengan bau yang menjijikkan. Memegang Mengki, dia dan Ling Yunzi juga meninggalkan ruangan. Setelah ragu-ragu sejenak, Longchen melambaikan tangannya dan memanggil bola api yang langsung membakar ruangan menjadi abu. Racun ini terlalu kuat. Khawatir tentang sisa-sisa, dia memutuskan ruangan itu tidak layak. Cara ini lebih aman. Apa yang terjadi Longchen? Tanya Ling Yunzi. Itu adalah pavilion roh angin. Niat membunuh muncul di mata Longchen. Dan ketika mereka menyerahkan Mengki saat itu, mereka juga telah meracuninya. Jika Ling Yunzi tidak bergegas ke sini cukup cepat untuk menekan racun mencapai jiwanya, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Pavilion roh angin sialan itu, ayo kita jungkir balikkan sarang mereka. Guoran mengamuk. Semua orang benar-benar marah sekarang. Meskipun Mengki sudah lumpuh dan setengah hidup, mereka masih belum melepaskannya. Mereka pasti lebih buruk dari binatang buas. Ayo pergi Longchen. Aku akan menemanimu ke Wind Spirit Pavilion, kata Ling Yunzi sambil menepuk bahu Longchen. Dia juga sangat marah. Ayo kita potong mereka. Guyang dan yang lainnya meraum marah. Pavilion roh angin benar-benar terlalu penuh kebencian. Kalian semua tenang. Saat ini, kami baru saja menetap, dan tidak cocok bagi kami untuk melakukan pergerakan besar. Jangan selalu berpikir tentang pembantaian dan perkelahian, karena itu tidak menguntungkan Anda. Kita harus menggunakan kebaikan untuk menaklukkan lawan kita. Kami akan membicarakannya secara masuk akal. Longchen tersenyum. Apa? Tidak mungkin. Apakah Anda baik-baik saja, bos? Seru Guoran. Baiklah, sudah cukup. Setiap orang harus bubar. Petik 2. Longchen melambaikan tangannya pada semua orang. Dengan tangwan R, dia mengatur Mengki di ruangan lain. Dia juga memberinya pil obat untuk membantu memulihkan energi fisiknya. Kemudian, dia diam-diam pergi sendiri. Mengganti pakaiannya, dia turun gunung. Tapi sebelum dia sampai satu mil jauhnya, dia melihat Guoran dan yang lainnya sudah lama menunggunya. Apa yang kalian semua lakukan? Tertangkap basah, Longchen tidak bisa menahan sedikit marah. Hei hei, saya benar, bukan. Bos, kamu ingin pergi sendiri. Guoran tertawa. Gu yang berkata, Bos, bagaimana mungkin kamu ingin meninggalkan kami? Menurutmu kita tidak bersaudara. Petik 2. Saudaraku Long, jika kamu pergi berperang tanpa aku, apakah itu berarti kamu tidak menginginkan aku lagi? Tanya Wilde, sakit hati. Sial, apa hubungannya itu dengan sesuatu? Longchen tidak bisa berkata-kata. Kali ini, saya tidak akan bertarung. Petik 2. Tidak akan bertarung. Kemudian apa yang kamu lakukan? Untuk membicarakan perasaan Anda, siapa yang akan mempercayaimu? Tanya Guoran. Saya akan membalas dendam. Petik 2. Lalu bagaimana itu tidak akan bertengkar? Itu tidak sama. Kali ini, skalanya akan menjadi agak besar, dan jika Anda pergi, Anda tidak akan dapat membantu. Sebaliknya, Anda akan menahan saya, kata Longchen. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tanya Guoran dengan curiga. Kapan aku pernah menipumu? Bos, apa yang terjadi? Guoran masih tidak mengerti. Jangan banyak bertanya. Cepat dan enyahlah. Tunggu saja beritanya. Ingat, jangan beritahu siapapun aku pergi. Jika ada yang bertanya di mana saya selama ini, katakan saja saya dalam pengasingan, kata Longchen. Mendengar betapa seriusnya Longchen, mereka tahu dia sedang merencanakan sesuatu. Mereka buru-buru mengangguk. Begitu Guoran, Wilde, Song Mingyuan, Liki, dan Gu yang pergi, Longchen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Sekarang, Longchen memanggil Little Snow, dan memanfaatkan kegelapan malam, dia bergegas langsung menuju Wind Spirit Pavilion. Di dalam Wind Spirit Pavilion, ada lebih dari sepuluh tetua siantian berdiri bersama, tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Di depan mereka, ekspresi Master Pavilion sangat jelek. Tetua ketiga, kamu yakin kamu meracuni pelacur itu dengan racun jiwa yang melahap bintang seribu? Tanya Master Pavilion dengan dingin. Saya sangat yakin, dan saya pasti sudah cukup digunakan. Jelas tidak ada kesalahan apapun. Tetua yang telah pergi untuk membawa Mengki keluar dari tahanan sekarang berbicara, suaranya sangat sunyi karena ketakutan. Cukup pasti, pasti tidak salah. Kalau begitu katakan padaku, mengapa sampai sekarang, tablet jiwa Mengki belum rusak? Raum Master Pavilion, menunjuk ke arah tablet giyok. Murid Wind Spirit Pavilion adalah semua pembudidaya jiwa, dan semua murid yang lebih kuat dibuat tablet jiwa oleh Wind Spirit Pavilion. Begitu muridnya meninggal, tablet jiwa itu juga akan pecah, tidak heran seberapa jauh jarak mereka. Itu sangat ajaib. Kembali ketika Feng Xiaozi meninggal di alam rahasia, tablet jiwanya telah rusak, membuat marah seluruh Wind Spirit Pavilion. Mereka telah pindah dengan kekuatan penuh ke pintu masuk mereka ke dunia rahasia. Akibatnya, Mengki kehilangan kesempatan untuk melarikan diri dari mereka saat dia meninggalkan dunia rahasia. Saat ini, tetua ketiga sedang mengatupkan giginya. Menurut berapa banyak racun yang dia berikan pada Mengki, dia seharusnya sudah mati. Namun, tablet giyok ini masih baik-baik saja. Jika tetua ketiga tidak mengikutinya begitu lama, Master Pavilion pasti akan curiga dia telah mengkhianatinya. Mungkin Longchen memiliki beberapa kemampuan untuk menekan racun sementara. Tapi kamu juga tahu bahwa racun ini menyerang jiwa, dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, kata tetua ketiga. Master Pavilion mengangguk. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang betapa menakutkannya racun jiwa yang memakan bintang seribu itu. Itu khusus untuk menargetkan pembudidaya jiwa. Itu adalah racun yang aktif perlahan. Tidak ada cara untuk merasakannya sejak awal ketika seseorang diracuni. Pada saat racun meletus, itu akan merenggut nyawa seseorang hanya dalam waktu beberapa saat. Hanya karena Mengki beruntung karena Ling Yunzi telah lewat dan mendengar tangisan Tang Wan R, sehingga menyelamatkannya dari kematian. Itu juga mengapa Master Pavilion mencurigai tetua ketiga. Racun jiwa pemakan bintang seribu membunuh targetnya segera setelah racun diaktifkan. Biasanya tidak ada waktu untuk menyelamatkan orang seperti itu. Huff, Suantian Super Monastery benar-benar tidak bisa ditolerir. Kepala biara mereka secara pribadi datang ke sini. Apakah itu untuk membangun gengsi? Wind Spirit Pavilion kami telah berdiri selama ribuan tahun, dan kami tidak mudah ditindas. Kali ini, itu dianggap memberi mereka pelajaran. Pavilion jiwa angin ku bukanlah sesuatu yang bisa dimanfaatkan siapapun, kata Master Pavilion dengan gigi terkatuk. Meskipun warisan Wind Spirit Pavilion tidak sampai sejauh Suantian Super Monastery, mereka semua adalah pembudidaya jiwa, membuat mereka sangat kuat. Selama bertahun-tahun ini, praktis tidak ada orang yang berani memprovokasi mereka, menyebabkan keinginan mereka membengkak tanpa batas. Faktanya, mereka bahkan memiliki niat untuk berdiri di level yang sama dengan sekte tertinggi. Mereka telah berpikir untuk menggunakan Mengki dan Feng Xiaozi untuk menonjol dalam pertempuran benar dan rusak dunia rahasia, mengejutkan tujuh prefektur, membuat nama Wind Spirit Pavilion bergema dengan keras. Namun, nama mereka tidak bergema, dan dari dua harapan terbesar mereka, satu telah mati dan satu telah pergi, hampir membuat Master Pavilion itu gila. Itulah mengapa dia membenci Mengki sampai ke tulang. Jika dia tidak peduli dengan bakatnya, dia akan membunuhnya. Tetapi setelah melumpuhkan akar jiwanya, semua energi jiwanya akan beristirahat di dalam lautan pikirannya, dan akan diteruskan ke generasi berikutnya. Itu adalah pikirannya yang sangat jahat. Tapi sebelum dia bisa menerapkan rencana ini, Longchen telah menghancurkan patung leluhur keluarga Feng mereka, hampir menebang seluruh Wind Spirit Pavilion, dan hampir membunuh putranya yang lain. Tuan Pavilion hanya memiliki dua putra. Kekuatan pertempuran Feng Xiaoyun hanya sedikit lebih rendah dari kakak laki-lakinya, membuatnya sangat kuat. Namun, ranah rahasia Jiuli sangat berbahaya, dan ada kemungkinan bagi siapa saja untuk mati. Master Pavilion tidak ingin meletakkan semua telurnya di keranjang yang sama, karena itu berbahaya. Justru karena dia pintar, dia berhasil melindungi garis keturunan keluarga Feng-nya saat itu. Sekarang, dia hanya memelototi tablet giyok di depannya, menunggunya pecah. Mereka tidak tahu bahwa saat mereka semua menatap tablet giyok ini, dewa kematian diam-diam mendekati Wind Spirit Pavilion mereka. Longchen melihat bangunan Wind Spirit Pavilion dari kejauhan. Dia tiba-tiba melambaikan tangan, dan bola biru besar muncul. Little Snow, persiapkan dirimu. Target kami adalah alun-alun di tengah. Kami akan menghancurkan pavilion roh angin ke tanah. Petik 2 Little Snow meraung dan mengeluarkan bola besar bila angin. Itu melilit bola api Longchen. Itu seperti bintang jatuh saat terbang langsung menuju pusat pavilion roh angin. Bab 486 Ledakan Sebuah bola besar dengan diameter 300 meter mendarat di alun-alun pusat pavilion roh angin, menyebabkan ledakan yang mengguncang surga. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, pemandangan apokaliptik yang menyebar ke segala arah. Itu mungkin untuk melihat ratusan orang menjulurkan kepala mereka keluar dari gedung. Tetapi ketika mereka melihat gelombang bila angin yang berkobar itu, mereka semua putus asa. Bangunan-bangunan besar itu langsung hancur berkeping-keping, lalu dibakar menjadi abu. Ceritan yang tak terhitung jumlahnya naik dan turun. Beberapa mencoba melarikan diri, tetapi mereka masih dimangsa oleh gelombang itu dan langsung dimusnahkan. Teknik angin dan api yang satu ini langsung menghancurkan sebagian besar pavilion roh angin. Ada lubang tak berdasar di tengah selebar 100 mil. Segala sesuatu di sekitarnya benar-benar berantakan. Yang berani menyerang pavilion jiwa angin ku. Aku akan mencabik-cabikmu. Petik 2 Raungan histeris terdengar, dan tanah terbelah. Sekelompok orang terbang keluar dari gedung yang runtuh, orang di depan adalah master pavilion. Ketika dia terbang keluar dan melihat pemandangan di sekitarnya, dia langsung batuk setegup darah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es. Serangan Longchen telah menghancurkan pangkalan pavilion roh angin, yang telah berdiri selama ribuan tahun. Pada saat yang sama, dia juga telah memutuskan warisan mereka. Setiap sekte memiliki dua hal yang dibangun segera setelah didirikan. Salah satunya adalah patung leluhur. Itu biasanya patung pendiri generasi pertama. Patung tersebut tidak dapat dihancurkan, karena umur panjang patung merupakan simbol dari berapa lama sekte tersebut bertahan. Hal kedua adalah aula istana utama. Sebagai tanda warisan sekte, keduanya adalah hal terpenting bagi sebuah sekte. Sebelumnya, patung leluhur itu telah dihancurkan oleh Longchen. Dan sekarang, aula istana telah hancur berkeping-keping olehnya. Bahkan ketika sekte besar bertarung, tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Itu karena itu adalah permusuhan di mana tidak ada istirahat sampai kematian. Melihat pavilion jiwa anginnya telah dihancurkan, mata master pavilion berubah merah, dan rambutnya berdiri tegak. Dari tanah dan bangunan yang runtuh, ada beberapa orang yang merangkak keluar dari puing-puing, melihat sekeliling dengan hampa. Mereka tidak berani percaya bahwa apa yang mereka lihat itu nyata. Plaza mereka telah menghilang menjadi lubang. Lingkungannya benar-benar berantakan. Tidak diketahui berapa banyak anggota wind spirit pavilion yang terbunuh oleh satu serangan ini. Ini Long Chen. Seseorang menjerit saat dia melihat seorang pria berdiri puluhan mil jauhnya, tangannya terkatup di belakang punggung, sedikit senyum di wajahnya. Dia melambaikan tangannya kepada mereka seolah-olah dia sedang menyapa teman lama. Bunuh dia, master pavilion itu meraung marah, dan dia segera melesat ke depan. Mengikutinya, semua orang yang masih hidup menyerang. Anehnya, mereka masih memiliki lebih dari dua ribu ahli. Yang aneh bagi mereka adalah Long Chen masih berdiri di sana dengan tangan terkepal di belakang punggung, masih tersenyum tipis. Sepertinya dia tidak berniat melarikan diri. Mereka semua mengelilinginya, tetapi Long Chen masih tidak bergerak. Dia hanya memandang ringan ke master pavilion, tidak mengatakan apa-apa. Kaulah yang menghancurkan wind spirit pavilion saya. Tanya master pavilion dengan gigi terkatuk. Ia, menganggup Long Chen. Bagaimana kamu ingin mati? Aku akan membiarkanmu memilih. Saat dia mengatakan ini, matanya mengamati sekeliling. Anda tidak perlu melihat. Hari ini, saya datang sendiri untuk melunasi hutang kami. Kaulah yang meracuni mengki, benar. Petik 2 Mata master pavilion itu sedikit menyipit, dan dengan dingin dia berkata, seperti yang diharapkan, pelacur itu tidak mati. Apakah Anda datang untuk mendapatkan penawarnya? Teruslah bermimpi. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan cara yang paling mengerikan yang bisa dibayangkan. Petik 2 Idiot, aku tidak datang untuk penawarnya. Aku datang untuk hidupmu, kata Long Chen dengan nada menghina. Hahaha, bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat kamu akan mengambil hidupku. Hari ini, jika aku membiarkanmu melarikan diri, aku, Feng Yaoli, akan mengubah nama keluargaku menjadi milikmu. Tuan pavilion benar-benar tertawa dalam amarahnya. Aku, Long Chen, tidak akan memiliki anak idiot sepertimu. Long Chen menggelengkan kepalanya, tampak jijik. Mengadili kematian, salah satu sesepu, yang sudah lama tidak sabar, baru saja akan menyerang. Tunggu sebentar, Long Chen buru-buru mengangkat tangannya. Apa? Apa kamu takut sekarang? Sudah terlambat untuk itu? Ejek Master Pavilion. Apa kalian tidak ingin mengucapkan beberapa kata? Tanya Long Chen. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Master Pavilion. Nah, jika kamu tidak mengatakan apapun sebelum kamu mati, kamu tidak akan memiliki kesempatan setelah itu. Long Chen menunjuk ke langit. Idiot, siapa yang kamu coba untuk menipu dengan trik kekanak-kanakanmu? Ejek Master Pavilion. Master Pavilion, lihat, penatua di sampingnya dipenuhi dengan kengerian, suaranya bergetar ketakutan. Apa itu? Master Pavilion akhirnya mendongak. Dia menjadi sangat terkejut. Pada waktu yang tidak diketahui, seluruh langit telah tertutup awan hitam. Wilayah 10.000 mil telah menjadi pusaran. Pusaran itu masih terbentuk, dan kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di awan, tampak seperti naga yang bersinar berenang melalui kegelapan. Pada saat yang sama, tekanan yang menakutkan sekarang turun atas mereka. Hati semua orang bergetar. Pusat pusaran ini adalah mereka. Ini, ini adalah awan kesusahan. Tapi bukankah hanya akan ada awan kesusahan setelah Anda melangkah ke alam siantain? Dan jangkauannya tidak akan melebihi 300 meter. Petik 2. Tuan Pavilion, Anda akan mengalami kesengsaraan Anda. Teriak seorang tetua. Itu sangat tidak mungkin. Saya baru saja mencapai alam siantian akhir. Kesengsaraan saya masih beberapa dekade lagi. Ini bukan petir kesusahan saya. Mengutuk Master Pavilion. Lalu milik siapa itu? Setelah mengatakan itu, penatua ini tanpa sadar melihat ke arah Longchen. Dia melihat Longchen mengangguk kembali. Ia itu milik saya. Tak satupun dari Anda harus memperebutkan kesengsaraan dengan saya. Petik 2. Lari. Seseorang akhirnya bereaksi. Siapa yang peduli kesengsaraan siapa itu? Begitu kesengsaraan petir turun, mereka semua harus menjalani kesengsaraan bersama. Selanjutnya, kesengsaraan itu akan mengatur intensitasnya berdasarkan basis kultifasi orang tertinggi. Jika mereka semua mengalami kesengsaraan bersama, kesengsaraan akan ditetapkan ke alam siantian, dan semua orang di bawah alam itu semua akan menderita. Sudah terlambat, kata Longchen sambil tertawa. Cincin divinnya muncul di belakangnya, dan aura mengamuk melonjak ke awan. Dia telah mencapai lingkaran besar transformasi tendon tahap surga ke-12. Dia menyerang panggung surga ke-13. Hanya setelah dia mencapai panggung surga ke-13, dia akan benar-benar berubah dan memasuki ranah penempaan tulang. Ketiga belas panggung surga ini adalah aspek paling aneh dari seni tubuh hegemon bintang 9. Awalnya, Longchen telah menyentuh penghalang kemarin, dan telah bersiap untuk menangani semua yang mendesak sebelum menemukan tempat terpencil untuk menjalani kesengsaraannya. Tapi di dunia ini, ada banyak orang yang antusias untuk membantu Anda menemukan lokasi yang bagus. Faktanya, beberapa orang akan dengan sangat baik hati meminjamkan rumah mereka untuk Anda guna mengalami kesengsaraan. Kali ini, Pavilion Ro Angin benar-benar menyentuh tabu Longchen. Selanjutnya, terakhir kali ketika dia pergi, dia sudah memperingatkan murid-murid Wind Spirit Pavilion untuk pergi. Adapun apakah mereka punya atau tidak, itu bukan sesuatu yang dia pedulikan lagi. Sekarang dia tidak lagi merasa was-was. Dia langsung menerobos belenggu terakhir itu, memasuki panggung surga ke-13. Begitu dia sepenuhnya mencapai panggung surga ke-13, awan kesusahan yang berputar perlahan di langit berhenti. Kemudian, dengan suara gemuruh yang tiba-tiba, hujan petir yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan yang menakutkan membuatnya bahkan udara meledak, dan orang-orang yang melarikan diri itu merasa seolah-olah ruang tiba-tiba membeku di sekitar mereka, membuatnya jadi mereka tidak bisa bergerak. Tidak. Ceritan putus asa yang menyedihkan terdengar. Tidak dapat memblokir penurunan tanpa ampun petir, semua orang di bawah alam siantian langsung meledak. Petir ini bukanlah sesuatu yang orang-orang pada level mereka dapat memblokir. Satu serangan menewaskan ribuan orang. Hanya ahli siantian yang mampu mengedarkan kekuatan spiritual mereka untuk bertahan. Mereka memiliki penghalang cahaya spiritual di sekitar mereka. Petir telah menyambar penghalang itu, menghancurkannya, menyebabkan mereka memuntahkan seteguk darah. Namun, itu memungkinkan mereka memblokir petir, menyelamatkan nyawa mereka. Sayangnya, petir itu seperti tetesan hujan. Itu bukan hanya satu gelombang. Akibatnya, semua ahli siantian berulang kali muntah darah. Mereka terus-menerus memanggil penghalang cahaya, berusaha untuk bertahan hidup. Lusinan dari mereka memuntahkan darah bersamaan, pemandangan yang sangat spektakuler. Mereka ingin lari, tetapi kekuatan petir telah mengunci mereka, membuatnya tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa memblokir secara paksa. Bahkan Master Pavilion memuntahkan seteguk darah setelah beberapa serangan. Dalam hujan petir, hanya Longchen yang melihat mereka dengan aneh, bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mengapa kesengsaraan petir tidak sekuat terakhir kali. Ketika petir ini mendarat di tubuhnya, dia bahkan hampir tidak merasakannya. Melihat itu membuat Master Pavilion hampir mati karena amukan. Akhirnya, seorang elder menjadi terlalu lambat untuk menaikkan penghalang, dan langsung meledak berkeping-keping dari sambaran petir. Kelemahan fatal para pembudidaya jiwa adalah tubuh fisik mereka. Meskipun mereka telah mencapai alam siantian, tubuh mereka bahkan tidak sekuat tubuh murid Bon Forging biasa. Selain itu, kematian sesepuh itu menyebabkan semua sesepuh lainnya putus asa. Mereka menatap awan kesusahan dan melihat tidak ada tanda-tanda sedikitpun dari mereka berhamburan. Ahaha! Ceritan sengsara naik dan turun. Sesepuh itu dibunuh satu per satu. Hati Tuan Pavilion bergetar, darahnya menjadi dingin. Long Chen, bahkan jika aku harus mati, kamu masih akan mati dulu. Master Pavilion meraung, dan kekuatan spiritualnya meletus. Dunia menjadi gelap saat sosok muncul di langit. Itu adalah Magical Beast terbang besar. Begitu muncul, itu menjerit menyedihkan. Tubuhnya terlalu besar, dan langsung disambar petir yang tak terhitung jumlahnya dan terbunuh. Dari tekanan yang datang darinya, itu seharusnya adalah siantian Magical Beast. Meskipun telah terbunuh, itu masih berhasil menghalangi petir mencapai Master Pavilion, yang sekarang menyerang Long Chen. Mati, pedang spiritual muncul di tangannya, dan dia menebas Long Chen. Pedang spiritual itu memiliki rune yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sekitarnya yang memancarkan tekanan yang menakutkan. Long Chen tidak berani menerimanya, dan dia buru-buru melemparkan dirinya ke samping. Pedang spiritual meleset. Selanjutnya, mayat Magical Beast juga jatuh sekarang. Master Pavilion meraung, kamu masih bisa bergerak. PFFT. Sambaran petir besar menyambar tubuh Master Pavilion. Seorang ahli generasi meninggal begitu saja. Sesederhana ini, Long Chen hampir merasa ini sulit dipercaya. Orang yang begitu kuat praktis menjadi semut di hadapan kekuatan guntur ini. He he, sepertinya aku benar-benar mendapat untung kali ini. Bagus, saya tidak perlu menderita. Long Chen bersuka cita. Anehnya, kesengsaraan kali ini sangat lemah. Gemuruh. Ketika Master Pavilion meninggal, gemuruh yang mengguncang surga tiba-tiba datang dari langit, dan aura tak terbatas mengunci Long Chen di tempatnya. Apa? Ekspresi Long Chen langsung berubah. BAP 487 BANDING 487 Setelah semua orang terbunuh, awan kesusahan mulai bergolak dengan intens, dan petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Apa? Itu hanya pemanasan. Sekarang serius. Ekspresi Long Chen tanpa sadar berubah. Awalnya, dia mengira dia mendapat keberuntungan dan akan melewati kesengsaraan ini dengan mudah. Tapi sekarang dia menyadari betapa salahnya dia. Petir itu baru saja menjadi pendahuluan sebelum badai. Ini adalah kesengsaraan petir yang nyata. Long Chen memiliki keinginan untuk mengutuk berulang kali. Intensitas sebelumnya telah mampu memusnahkan ahli siantian. Seberapa kuat kesengsaraan petirnya. Apa yang tidak dia sadari sekarang adalah bahwa tubuh fisik pembudidaya jiwa terlalu lemah. Petir kesusahan mereka sendiri adalah yang terlemah dari semua kesengsaraan. Jika kesengsaraan mereka sendiri berada pada level yang sama dengan pembudidaya lainnya, maka dunia ini tidak akan memiliki pembudidaya jiwa. Hidup itu adil. Pembudidaya jiwa memiliki kekuatan spiritual yang tidak normal, tetapi tubuh fisik mereka yang lemah adalah titik lemah fatal mereka. Tau Surgawi telah mempertimbangkan bahwa petir kesusahan pembudidaya jiwa tidak bisa sangat kuat. Tapi kesengsaraan petir yang lemah itu, yang baru saja menjadi pemanasan, masih merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka tanggung. Long Chen bahkan telah merayakan, mengira dia akhirnya mendapat manfaat karena Master Pavilion. Petir kesusahan telah disesuaikan dengan levelnya. Tapi begitu dia terbunuh, petir kesusahan berubah, dari anak kucing menjadi harimau yang ganas. Sial, baiklah, datang kepadaku, aku hanya tahu kamu akan mencoba mempersulit hidupku. Saya sudah terbiasa, Long Chen meraung ke langit. Ini sudah kesusahan ketiganya. Setiap kali, kesengsaraannya dipenuhi dengan keinginan merusak yang tak ada habisnya. Itu sangat berbeda dari penderitaan orang lain. Bagi orang lain, kesengsaraan hanyalah cobaan. Tapi kesengsaraan Long Chen hanya memiliki satu tujuan, dan itu menggunakan kekuatan penuh untuk membunuhnya. Ledakan. Kilatan petir yang tebal turun dari sembilan langit. Petir tebal ini menyelimuti Long Chen dan puluhan meter di sekitarnya. Pakaiannya pecah, dan energi mengamuk menyebar ke segala arah, dengan Long Chen di tengahnya. Gemuruh. Tanah tampak seperti air, dan riak besar menyebar dari energi yang menakutkan. Di mana riak itu berlalu, apakah itu pegunungan bangunan, mereka langsung hancur. Energi mengamuk itu benar-benar meratakan Wind Spirit Pavilion. Setiap sisa yang selamat dari serangan kombinasi Long Chen dengan Little Snow sekarang langsung dihancurkan. Adapun Long Chen, di dalam sambaran petir yang tebal itu, kulitnya terbelah, darah mengalir keluar. Bahkan dengan tubuh fisiknya, dia tidak mampu menahan serangan ganas ini. Serangan pertama saja sudah cukup untuk melukainya. Sial, terus datang. Sialan, brengsek, jika kau pikir aku tidak menyenangkan, datanglah pukul aku. Raung Long Chen dengan gila. Rasa sakit telah menginjak sarafnya, menyebabkan amarahnya membumbung tinggi. Ada begitu banyak orang jahat di dunia ini, tetapi Anda tidak memukul mereka. Sebaliknya Anda datang untuk menargetkan saya. Kapan aku pernah memprovokasimu? Meskipun kesengsaraan surgawi tidak memiliki emosi, Long Chen bisa merasakan kemauannya. Ia ingin benar-benar memusnahkannya, menolak untuk mengizinkannya ada di dunia ini. Itu semacam dao surgawi, semacam hukum. Itu adalah keinginan yang tidak bisa dibantah. Itu ingin Long Chen mati, jadi dia seharusnya tidak berpikir untuk hidup di dunia ini. Itu membuat Long Chen marah. Boom, boom, boom. Seolah-olah telah diprovokasi, petir itu jatuh lebih keras. Seluruh dunia gemetar, kekuatan surga tidak bisa ditentang. Long Chen batuk setegup darah. Lukanya telah mencapai titik di mana hampir mungkin untuk melihat tulangnya, tetapi Long Chen masih mengatukkan giginya dan tertawa dengan gila. Terus datang. Dasar bodoh? Dasar langit keledai buta, kau. Petik 2. Ledakan. Kekuatan guntur membuat Long Chen batuk lebih banyak darah. Namun, dia tidak takut. Dia sepenuhnya fokus menggunakan kekuatan gunturnya sendiri untuk melahap kekuatan guntur yang menyerang tubuhnya. Long Chen memiliki kekuatan gunturnya sendiri, kekuatan guntur yang juga berasal dari petir kesusahan. Namun, ada perbedaan kualitatif antara itu dan kekuatan petir saat ini menyerangnya. Perbedaan kekuatan sangat besar. Dia perlu melahap kekuatan guntur yang menyerang ini sedikit demi sedikit, secara bertahap meningkatkan kekuatan gunturnya sendiri. Itu seperti anak harimau yang mencoba melahap gajah 10 kali ukurannya. Itu sangat sulit. Tapi dia bersyukur karena kekuatan petir aslinya sangat rakus. Tidak peduli berapa banyak dia memberinya makan, itu tetap tidak kenyang. Selanjutnya, saat dia memberinya makan, itu terus tumbuh lebih besar. Dalam darah Long Chen, rune ungu yang tak terhitung jumlahnya mulai tumbuh. Itu adalah rune kekuatan guntur intinya, dan saat dia melahap lebih banyak kekuatan guntur, mereka juga terus tumbuh lebih kuat. Sekarang, Long Chen tidak perlu memberi mereka makan dengan sengaja. Mereka hanya akan secara otomatis melahap kekuatan petir yang menyerang tubuhnya. Dia berlumuran darah, tapi dia tidak berhenti mengutuk. Bahkan, dia mulai mengutuk lebih keras. Karena dia tidak dapat mencapai dan mencapai langit, hal terbaik adalah mendapatkan kepuasan dari mulutnya. Namun, dia sebenarnya bersorak di dalam. Kekuatan gunturnya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, sesuatu yang sangat dia inginkan. Tunder Force sangat langka, dan mampu memblokir kekuatan spiritual. Itu adalah kartu truf terbesarnya ketika dia bertemu dengan pembudidaya jiwa. Bagaimanapun, item jiwa adalah kekuatan luar, dan itu jauh lebih dapat diandalkan untuk menggunakan kekuatannya sendiri. Jadi kekuatan petir adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan. Sayangnya, dia selalu terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk menggunakan ki spiritualnya untuk memelihara kekuatan gunturnya. Jadi kesengsaraan petir ini juga merupakan kesempatan baginya. Meskipun dia jarang menggunakan kekuatan guntur, itu hanya karena dia tidak memiliki keterampilan pertempuran kelas atas yang dapat mengendalikan kekuatan guntur. Adapun jari petir yang dia buat, itu hanya berguna melawan beberapa ahli. Tapi melawan ahli tertinggi, itu tidak berguna. Waktu yang dibutuhkan untuk mengaktifkannya terlalu lama, dan ahli sejati akan melihat celah itu dalam sekejap. Jadi meskipun dia tidak sering menggunakan kekuatan gunturnya, itu tidak berarti bahwa kekuatan guntur tidak berguna. Hanya saja dia tidak memiliki cara yang baik untuk menggunakannya. Namun, Long Chen masih ingin membesarkannya. Bagaimanapun, masih banyak peluang baginya untuk mendapatkan keterampilan pertempuran kelas yang lebih tinggi di masa depan, tetapi peluang untuk meningkatkan kekuatan gunturnya jarang. Agar tidak menyanyiakan kesempatan ini, dia hanya bisa menahan rasa sakit ini dengan getir, tidak menggunakan ki spiritualnya untuk memblokir. Manfaat lain dari melakukan ini adalah dapat melemahkan tubuh fisiknya. Namun, metode ini sangat gila dan kejam. Itu adalah hal yang baik baginya bahwa dia dapat terus menggunakan kekuatan petir lamanya untuk meredam tubuhnya. Karena rune kekuatan gunturnya ada dalam darahnya, bahkan jika dia tidak dengan sengaja mengaktifkannya, itu akan membantu memperkuat tubuhnya secara bertahap, mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki tubuh fisik yang kuat sekarang. Sayangnya, Long Chen tidak punya waktu untuk dengan sengaja meredam tubuhnya, jadi masih banyak kotoran di tubuhnya. Kotoran itu tidak bisa dikeluarkan oleh kekuatan guntur pasifnya. Mereka akan membutuhkan Long Chen untuk mengedarkan kekuatan gunturnya dengan kekuatan penuh untuk diusir. Meskipun Long Chen muncul dalam keadaan yang mengerikan sekarang, dia sebenarnya meminjam kekuatan petir yang mengamuk ini untuk mengeluarkan kotoran di tubuhnya. Petir kesusahan ini sangat membantunya. Namun, itu tidak berarti kesusahan petir memiliki niat baik terhadapnya. Hasil ini karena kerja keras Long Chen sendiri. Jika dia tidak menemukan cara untuk memberi makan kekuatan petir di tubuhnya sendiri, maka dia mungkin sudah lama mati karena petir kesusahan. Ledakan. Long Chen sekali lagi batuk seteguk darah. Tulang di bahunya sekarang terlihat. Selanjutnya, awan kesusahan di langit tiba-tiba menyusut menjadi bola. Awan kesusahan 10.000 mil menyusut menjadi kurang dari 100 mil. Begitu awan kesusahan berkumpul, dunia segera menjadi sunyi. Langit dan bumi sunyi senyap. Seolah-olah waktu telah membeku. Long Chen tiba-tiba merasakan semua rambutnya berdiri. Sensasi kematian yang intens menyelimuti dirinya. Aku hanya tahu ini tidak akan semudah ini. Long Chen dengan kejam meludahi tanah. Dua bintangnya beredar, dan dari ruang kekacauan utamanya, energi kehidupan murni mengalir ke dalam tubuhnya. Lukanya yang mengerikan sembuh hanya dalam waktu nafas. Namun, harganya adalah hutan pepohonan di ruang kekacauan primalnya layu. Long Chen sudah menanam hutan di ruang kekacauan primalnya, yang dia gunakan sebagai penyimpanan energi kehidupan. Mereka adalah apa yang dia andalkan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka bahwa untuk pulih sepenuhnya, seluruh hutan akan mati. Semua energi hidup mereka telah habis. Apa yang tidak dia ketahui hanyalah alam menakutkan yang telah dicapai oleh tubuh fisiknya. Bahkan luka kecil di tubuhnya membutuhkan energi kehidupan yang sangat besar untuk sembuh. Adapun barusan, seluruh tubuhnya penuh luka. Dia beruntung telah menanam cukup banyak pohon, atau dia bahkan tidak akan bisa pulih sepenuhnya. Ini tidak sesuai dengan harapannya. Selain bidang pengobatan, dia telah mengisi seluruh ruang kekacauan primal dengan pepohonan. Dia mengira dengan banyaknya pohon itu, dia akan bisa pulih seketika beberapa kali. Tapi sekarang, dia habis setelah hanya satu penyembuhan. Tapi dia juga tidak terlalu peduli tentang itu saat ini. Dia menatap awan petir di langit. Tekanan yang menakutkan menguncinya. Gemuruh. Awan kesusahan terus bergetar, saat kilat yang berkedip-kedip menerangi dunia. Tiba-tiba, dua ular sanca petir besar melesat dari awan. Piton petir itu sepertinya makhluk hidup. Panjangnya 3.000 meter, dan tekanan mengerikan datang dari tubuh mereka. Mereka mengeluarkan raungan sengit saat mereka menyerang Longchen. Berengsek, monster macam apa ini? Hati Longchen bergetar. Dia merasakan tekanan luar biasa dari ular piton petir ini. Petir entah bagaimana telah berubah. Pedang petir besar muncul di tangannya saat dia menatap dari dekat kedua ular piton petir. Bab 488. Gemuruh. Begitu dua ular sanca petir muncul dari awan kesusahan, langit dan bumi mulai bergemuruh. Yang paling menakutkan dari semuanya, kedua ular piton petir tiba-tiba terjalin bersama, dan tekanan yang lebih kuat turun, menyebabkan rambut Longchen berdiri tegak. Saat ular sanca besar itu berputar satu sama lain, aura penghancur menyerang Longchen. Ekspresinya benar-benar berubah. Serangan ini secara praktis mengguncang dunia, mampu memusnahkan semua kehidupan. Dengan raungan marah, dua bintang muncul di matanya, cincin surgawi bersinar di belakangnya. Pedang petir setinggi 300 meter muncul di tangannya. Pada saat ini, dia telah memadatkan semua kekuatan petir dan energinya ke dalam pedang ini. Dia tidak lagi memiliki kemewahan untuk ditahan. Kesengsaraan petir ini mencoba memusnahkannya. Split the heavens. Cahaya cemerlang meledak dari pedang petirnya. Itu dengan ganas meretas dua ular piton petir yang saling terkait. Ledakan. Langit dan bumi berguncang. Cahaya menerangi seluruh langit. Setiap gunung dalam jarak ribuan mil berubah menjadi debu. Awan kesusahan di langit memudar. Tanahnya benar-benar berantakan, dan sisa aura penghancur masih ada. Tanah menggembung, dan tangan hitam hangus keluar dari tanah. Longchen memuntahkan seteguk darah serta beberapa bagian organnya yang rusak. Serangan terakhir itu hampir membunuhnya. Sekarang, dia hanya beberapa nafas dari kematian. Seluruh tubuhnya hangus hitam, karena serangan terakhir itu terlalu menakutkan. Itu langsung menembus pertahanannya, hampir menghancurkan tubuhnya. Bagian dalamnya telah dihancurkan, dan tubuhnya seperti stopless porselen yang retak. Potongan-potongan kulitnya terus-menerus jatuh ke tanah, memperlihatkan dagingnya. Luka saya terlalu berat. Longchen melihat ke dalam dirinya sendiri. Serangan terakhir itu terlalu ganas. Bahkan tulangnya semuanya tertutup retakan. Dia mungkin benar-benar pingsan kapan saja. Tapi hal pertama yang perlu saya lakukan adalah pergi dari sini. Petik 2. Mengatupkan giginya, semua ramuan obat di ruang kekacauan utamanya layu, dan energi kehidupan yang padat mengalir ke dalam tubuhnya. Meskipun itu tidak sebanyak energi kehidupan seperti yang ada di pepohonan, itu cukup untuk memastikan dia tidak segera mati. Mengepalkan giginya, dia mulai berlari kekejauhan dengan tubuhnya yang patah. Dia harus pergi secepat mungkin agar orang lain tidak memperhatikannya. Tidak satu jam setelah dia pergi, sejumlah besar orang muncul di tempat Wind Spirit Pavilion berada. Mereka adalah ahli dari sekte tetangga. Tapi apa yang mereka lihat adalah bahwa tanah hangus telah menggantikan pavilion roh angin. Mereka semua tercengang. Apakah surga menjatuhkan hukuman surgawi atas mereka? Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa ini hanya hasil dari kesengsaraan seorang kultifator, dan hanya kesengsaraan dari pemula transformasi tendon. Adapun Longchen, dia mendorong kekuatan spiritualnya secara maksimal untuk menghindari orang lain. Jika bukan karena energi kehidupan dari ramuan obat yang mendukungnya, dia akan benar-benar mati kali ini. Dengan bagian dalamnya hancur total, bahkan pil obat tidak berpengaruh padanya. Paling-paling, mereka bisa membuatnya tetap hidup. Namun, tidak mungkin mereka bisa menyembuhkan luka beratnya. Hanya setelah bergegas cukup jauh dia memanggil Little Snow. Melompat ke punggungnya, mereka lari ke kejauhan. Karena pertempuran di dunia rahasia, terlalu banyak orang yang akan mengenali salju kecil. Jika dia telah memanggil Little Snow di awal dan seseorang telah memperhatikannya, akan sangat mudah untuk mencurigainya. Dengan mendorong kekuatan spiritualnya dan menyebarkan indera keilahiannya hingga ratusan mil, dia cukup beruntung untuk tidak bertemu dengan pakar manapun. Tiga hari kemudian ketika Long Chen memanfaatkan kegelapan untuk menyelinap ke biara pertama. Ketika Guo Ran dan yang lainnya melihat kondisinya saat ini, mereka hampir mati karena ketakutan. Mereka hampir tidak mengenalinya. Begitu dia melihat Guo Ran, Long Chen tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan pingsan. Tiga hari ini, Long Chen terus mendorong dirinya sendiri untuk terus berjalan. Energi kehidupan dari ruang kekacauan utama hanya mampu membuatnya tetap hidup. Itu belum cukup untuk menyembuhkannya. Jadi dia membutuhkan tempat untuk beristirahat dan menyembuhkan, dan pilihan terbaik adalah diam-diam menyelinap ke biara pertama. Guo Ran dan yang lainnya masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Tapi Long Chen telah memberitahu mereka untuk merahasiakan semuanya, jadi mereka buru-buru membawanya ke kamarnya, dengan keras memperingatkan setiap murid yang mereka temui untuk tutup mulut. Bahkan Ling Yun Zi melompat ketakutan saat melihat kondisi Long Chen saat ini. Lukanya benar-benar mengerikan, seluruh tubuhnya hangus hitam, dan dagingnya hampir jatuh dari tulangnya. Tang Wan R sangat ketakutan hingga dia menangis. Guo Ran dan yang lainnya tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Long Chen dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Siapa yang melakukan ini? Tanya Gu Yang, mengatupkan giginya. Jangan berpikir gila, Aura destruktif di tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa ditimbulkan oleh manusia. Ling Yun Zi segera melihat beberapa petunjuk dari keadaan Long Chen. Bagaimanapun, hanya dia dan Tufang yang menyadari bahwa Long Chen adalah seorang divergen. Namun, dia tidak pernah membayangkan Long Chen harus melalui kesengsaraan petir secepat ini. Dia tidak menyadari bahwa ini bukan kesengsaraan pertama bagi Long Chen, tapi yang ketiga. Orang biasa hanya harus melalui baptisan kesengsaraan surgawi begitu mereka mencapai alam siantian. Baptisan itu akan mengubah kihautian mereka menjadi kisiantian. Legenda mengatakan divergens semua akan menderita kesusahan petir ketika memasuki ranah pembukaan meridian. Langit menginginkan mereka mati sebelum mereka bisa mencapai alam siantian. Untuk Long Chen mengalami kesengsaraan petir hanya untuk ranah bon forging menggulingkan pemahaman Ling Yun Xi. Pemimpin sekte, akankah bos baik-baik saja? Tanya Guoran cemas. Jangan khawatir, masih ada sisa vitalitas di tubuhnya. Namun, luka luarnya terlalu parah. Light. Batuk, lukanya tidak ringan, jadi dia tidak bisa mengaktifkan kemampuan penyembuhan tubuhnya sendiri. Saya akan menggunakan kekuatan siantian untuk membantunya mengaktifkan energi kehidupan di dalam tubuh fisiknya. Dia akan pulih dengan cepat, kata Ling Yun Xi. Mendengar itu, semua orang menghela nafas lega. Untuk memungkinkan Ling Yun Xi menyembuhkan Long Chen, mereka semua mundur. Begitu mereka pergi, ekspresi Ling Yun Xi menjadi sangat suram. Sebenarnya, aura destruktif di tubuh Long Chen adalah sesuatu yang bahkan membuatnya gemetar. Itu adalah penghormatan yang datang dari lubuk jiwanya. Apakah ini kesempatan yang diberikan surga kepadaku? Ling Yun Xi bergumam pada dirinya sendiri, menatap Long Chen yang terbaring di tempat tidur. Lukanya sangat parah, dan meskipun dia masih hidup, aura penghancur terus-menerus menghancurkan tubuhnya, membuatnya tidak bisa pulih. Saat itu, Long Chen telah meremehkan kesengsaraan petir, atau mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan dia telah meremehkan aura destruktif kesengsaraan petir. Jika ini terus berlanjut, maka tidak akan lama sebelum dia mati karenanya. Energi seperti itu telah melampaui batas Long Chen. Itulah mengapa Long Chen bergegas ke biara pertama ketika dia menyadari masalah ini. Dia tahu Ling Yun Xi memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Dengan kekuatan siantian Ling Yun Xi dan kemauan pedang daunnya, dia seharusnya bisa mengeluarkan sisa aura destruktif di dalam tubuhnya. Namun, Ling Yun Xi sekarang ragu-ragu. Dia tidak bertindak sesuai dengan apa yang telah diantisipasi Long Chen. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangan, menyentuh aura penghancur dengan kekuatan dan kemauan siantiannya. Aura penghancur itu hanya memiliki keinginan untuk menghancurkan. Wasiat pedang daun Ling Yun Xi pada dasarnya memprovokasi itu. Itu tiba-tiba menyerangnya dengan ganas. Hampir secara naluriah, pedang daunnya akan meningkatkan pertahanan yang kuat untuk memblokir gangguan aura destruktif. Ling Yun Xi memiliki ekspresi yang rumit saat dia memikirkan masalah yang sulit. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan melepaskan pertahanannya, membiarkan keinginan destruktif itu menyerang pikirannya. Dia pingsan di tanah, tidak sadarkan diri. Sekarang Ling Yun Xi telah menyerap aura destruktif yang menyerang Long Chen, kemampuan penyembuhan naluriah tubuh Long Chen diaktifkan. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Ling Yun Xi membuka matanya. Aku masih hidup, sepertinya aku memenangkan taruhannya. Petik 2 Dia tersenyum sedikit dan berdiri. Dia melihat ke arah Long Chen dan melihat sebagian dari kulit hitamnya telah jatuh untuk memperlihatkan kulit baru di bawahnya. Yang mengejutkan, tubuh Long Chen memiliki vitalitas yang sangat besar, yang bahkan lebih menakutkan daripada Magical Beast. Sungguh tubuh fisik yang menakutkan. Tubuh fisik ini sudah berada pada level ahli siantian. Ling Yun Xi tidak bisa menahan keterkejutan saat dia menilai salah satu lengan Long Chen. Menurut legenda, Divergence akan menghadapi kesengsaraan petir pemusnahan, dan pada akhirnya akan selalu mati untuk itu. Tapi begitu mereka melewati kesengsaraan petir, manfaat mereka juga puluhan kali lebih besar dari orang lain. Tubuh fisik Long Chen yang menakutkan saat ini adalah bukti terbaik dari itu. Pada saat Ling Yun Xi meninggalkan ruangan, Tang Wan Er, Meng Ki, dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Dia tersenyum sedikit, meyakinkan mereka dan mengatakan mereka bisa masuk. Mereka dengan senang hati masuk untuk melihat-lihat, melihat Long Chen tidur nyenyak. Dia mendengkur, jantungnya berdetak kencang, sangat kontras dari dirinya sebelumnya yang sepertinya dia akan menghembuskan nafas terakhirnya setiap saat. Namun, Ling Yun Xi menyuruh mereka untuk tidak mengganggunya sekarang. Long Chen menderita pukulan spiritual, dan jiwanya sedikit rusak. Mereka harus membiarkannya tidur sampai dia secara alami bangun sendiri. Mereka dengan hati-hati meninggalkan kamarnya, semua merasa jauh lebih lega. Tang Wan Er masih memiliki Meng Ki untuk diurus. Adapun Guoran, Gu Yang, dan yang lainnya, mereka bergantian menjaga pintu Long Chen, tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Mereka telah bertanya bagaimana Long Chen akhirnya terluka, tetapi Ling Yun Xi dengan kasar memperingatkan mereka untuk tidak bertanya lagi. Itu untuk keuntungan mereka sendiri. Alasan itu aneh, tetapi jika Ling Yun Xi menolak mengatakannya, mereka hanya bisa menjatuhkannya. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa luka Long Chen bukan dari seseorang, tetapi dari surga. Apa yang akan mereka lakukan bahkan jika Ling Yun Xi memberi tahu mereka? Apakah mereka akan menuntut keadilan dari surga? Lebih jauh, bagi mereka untuk belajar Long Chen adalah seorang divergen bukanlah hal yang baik. Yang terbaik adalah menyembunyikan masalah ini. Sehari setelah Long Chen kembali ke biara, sebuah berita menyebar yang mengguncang seluruh prefektur Su, pavilion roh angin telah menghilang. Bab 489 banding 489. Aura mu telah tumbuh sedikit lagi. Selain itu, saya dapat merasakan Anda seharusnya menemukan kuncinya. Cobalah dan tumbuh lebih cepat. Sebuah suara bergema di sepanjang kegelapan tak berujung. Kamu siapa? Mengapa Anda terus-menerus mendesak saya? Long Chen tidak bisa menahan raungan saat mendengar suara familiar ini. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, suaranya dilahap oleh kegelapan. Bahkan dia tidak bisa mendengar suaranya sendiri. Aku tidak bisa mendengarmu. Kamu masih terlalu lemah. Hanya ketika Anda tumbuh, saya hampir tidak dapat merasakan Anda dalam 10 dunia planar. Selain itu, perasaan itu dengan cepat menjadi semakin lemah. Tuan dari tubuh hegemon bintang 9, cepatlah dan tumbuhlah. Anda tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Petik 2. Kamu siapa? Long Chen merauh marah, dan kemudian tiba-tiba duduk, berlumuran keringat. Long Chen. Tang Wan R berteriak kaget, dan kemudian buru-buru bergegas untuk mendukungnya. Apa itu Long Chen? Apa kamu baik-baik saja? Kamu berkeringat. Petik 2. Saya baik-baik saja. Itu hanya sebuah mimpi. Long Chen menggelengkan kepalanya, tapi dia merasa seolah-olah sebuah batu besar menghancurkan hatinya. Itu jelas bukan mimpi, tapi suara yang berhasil melewati ruang tak terbatas untuk menghubunginya. Namun, beberapa energi yang tidak diketahui menghalangi dia untuk berkomunikasi dengan suara itu. Suara misterius itu mengatakan bahwa dia adalah penguasa tubuh hegemon bintang 9, serta sesuatu tentang 10 dunia planar, serta beberapa kunci. Itu benar-benar membingungkannya. Urgensi yang terkandung dalam suara itu membuatnya sangat tidak nyaman. Hanya rahasia apa yang ada di balik seni tubuh hegemon bintang 9. Dia merasa seolah-olah dia terlibat dalam suatu permainan besar. Suara itu sudah berbunyi di kepalanya beberapa kali, dan dia sudah sangat familiar dengannya. Itu pasti suara dan fluktuasi yang sama yang berbicara padanya. Namun, lebih tepatnya, suara itu seperti fluktuasi spiritual, dan dia tidak dapat mengetahui apakah itu pria atau wanita, tua atau muda. Kamu yakin kamu baik-baik saja. Tang Wan R agak khawatir saat melihat betapa seriusnya ekspresi Long Chen. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengesampingkan masalah itu untuk sementara. Makanan harus dimakan seteguk demi seteguk. Sebuah jalan harus dilalui selangkah demi selangkah. Tidak ada gunanya terburu-buru. Saya baik-baik saja. Nyatanya, saya merasa penuh energi. Long Chen tersenyum. Melihat ke dalam dirinya, dia melihat bahwa setelah mengalami kesengsaraan petir, tubuh fisiknya menjadi semakin kuat. Ada juga kilau seperti giyok samar di tulangnya. Itu adalah tanda dia telah memasuki ranah bonforging. Setelah memasuki dunia bonforging, tulang seseorang akan mulai mengeras, menjadi lebih keras dari baja. Selanjutnya, tulang-tulang itu akan menjadi reservoir ki spiritual yang terpisah. Ki spiritual itu dikompresi ke tingkat yang lebih besar, dan dapat dilepaskan untuk mengaktifkan kekuatan yang lebih besar. Namun, kesengsaraan kali ini terlalu berbahaya, dan bahkan sekarang dia merasakan ketakutan yang masih ada. Dia hampir mati karena pukulan terakhir kesengsaraan petir. Itu membuat lonceng alarm berbunyi di kepalanya. Jika dia ingin melewati kesengsaraan petirnya, maka dia harus membuat tubuhnya mencapai kondisi terkuat sebelum mengalaminya, atau di lain waktu, dia kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya. Sebenarnya, jika Long Chen telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan gunturnya untuk menjalani tubuh yang tempar sebelum kesengsaraannya, maka setidaknya, dia tidak akan dipaksa ke dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Namun, terlalu banyak hal yang terjadi hampir berturut-turut, yang tidak memberinya waktu untuk bernapas. Kali ini, benar-benar terlalu dekat. Dia pasti tidak ingin menjalani itu untuk kedua kalinya. Apa yang terjadi Long Chen? Siapa yang melukaimu? Kami bertanya pada pemimpin sekte, tapi dia menolak untuk mengatakannya, tanya Tang Wan Er. Wan Er, kamu menjadi semakin cantik, Long Chen tersenyum, mengangkat tangan untuk membelai lembut wajah cantiknya. Betapa tidak disukai, apakah Anda harus mengubah topik pembicaraan dengan begitu jelas? Tang Wan Er tersipu dan menyingkirkan tangan Long Chen. Namun, Long Chen tidak ingin mereka mengetahui yang sebenarnya. Pada saat yang sama, dia tidak ingin membohongi mereka. Wan Er, percayalah padaku. Ada alasan kenapa aku tidak memberitahumu. Petik 2. Siapa di antara kami yang tidak mempercayai Anda? Tunggu sebentar, saya akan membantu Anda mencuci muka. Kamu kotor sekarang, kata Tang Wan Er sambil tertawa, membawa waslap untuk menyeka wajah Long Chen dengan lembut. Long Chen dengan patuh menikmati perhatian Tang Wan Er, hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Dia tersenyum. Apa yang membuatmu tersenyum? Setelah menyeka wajahnya dua kali, Tang Wan Er pergi untuk membersihkan waslap, memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya mengapa dia tersenyum begitu nakal. Jika aku memberitahumu, apakah aku akan dipukuli? memeriksa Long Chen. Kenapa aku harus mengalahkanmu? Katakan padaku. Petik 2. Aku merasa seperti hari ini. Kamu benar-benar seperti wanita. Eh iya. Petik 2. Begitu dia mengatakannya, kain lap mendarat di wajahnya. Tang Wan Er menegur, jadi maksudmu aku tidak seperti wanita sebelumnya? Kalau begitu, Anda bisa membersihkan diri sendiri. Petik 2. Pada saat Long Chen melepas waslap, Tang Wan Er sudah pergi. Long Chen tidak bisa menahan senyum. Dia tahu Tang Wan Er sebenarnya tidak marah. Keduanya terbiasa bertengkar, dan ini hanya gaya komunikasi mereka. Dia menyeka wajahnya, menyeka seluruh lapisan kulit. Namun, kulit baru di bawah kulit mati ternyata jauh lebih tahan lama. Hei hei, sekarang mari kita lihat bagaimana kamu mencubitku sekarang, kata Long Chen sambil tertawa. Tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Kulit wajahnya adalah sesuatu yang tahan terhadap pedang atau tombak. Saat dia selesai membersihkan diri dan mengganti pakaiannya, suara langkah kaki datang dari luar pintunya. Tang Wan Er membantu Meng Ki masuk. Long Chen, teriak Meng Ki. Meng Ki saat ini mengenakan gaun biru, dan rambut panjangnya tergerai secara alami. Bahkan tanpa memakai produk kosmetik apapun, dia masih sangat cantik. Namun, wajahnya sedikit lebih pucat dari biasanya, dan dia sepertinya tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Apakah Anda merasa Meng Ki lebih baik? Long Chen buru-buru melompat ke depan dan membantu Meng Ki duduk. Meskipun dia telah mengeluarkan racunnya, tubuhnya terlalu lemah. Saat ini, dia adalah manusia biasa dengan tubuh yang lemah. Pindah saja sudah membebani dirinya. Wan Er tetap di sisiku sepanjang hari, membuatkanku makanan enak dan membantuku pulih. Saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Petik 2 Tang Wan Er berkata, Tapi tentu saja, Meng Ki dan saya lebih dekat daripada saudara perempuan sejati. Kami tidak seperti orang-orang tertentu yang begitu sibuk setiap hari sehingga mereka tidak punya waktu untuk berkunjung. Petik 2 Meskipun Tang Wan Er memang memiliki niat untuk mempersulit Long Chen, Long Chen dapat mendengar bahwa dia memperingatkannya bahwa Meng Ki tidak menyadari bahwa dia telah terluka. Kemungkinan besar, dia takut Meng Ki akan menjadi khawatir, yang akan merugikan kesehatannya yang sudah tidak stabil. Long Chen tidak bisa menahan senyum dan diam-diam memberi Tang Wan Er acungan jempol. Wan Er, jangan salahkan Long Chen. Bagaimanapun, dia memiliki begitu banyak hal untuk ditangani, banyak diantaranya untuk kita semua. Dia tidak bisa melakukannya dengan mudah, tersenyum Meng Ki, membebaskan Long Chen dari tuduhan. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk dipindahkan. Meng Ki benar-benar berhati emas, selalu memikirkan orang lain. Dia benar-benar terlalu baik hati. Namun, Long Chen memutuskan untuk menjaga masalah dia menghancurkan pavilion roh angin untuk dirinya sendiri. Dia pasti tidak ingin dia tahu itu, atau dengan karakternya, dia mungkin merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, tidak ada yang benar-benar melihatnya melakukannya, dan dia merasa dia tidak meninggalkan bukti absolut. Selain dirinya, siapapun yang menyaksikannya berada di dunia lain sekarang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia hanya akan menolak untuk mengakui apapun-apapun yang terjadi. Meng Ki, biarkan aku memeriksa tubuhmu. Petik 2. Long Chen dengan lembut memegang tangannya, mengirimkan kekuatan spiritualnya ke tubuhnya. Dia melihat bahwa meridiannya dalam keadaan layu sekarang. Kemungkinan besar, meridiannya telah menyedot semua ki spiritualnya dan telah memasuki keadaan stagnan. Tubuhmu tidak lagi memiliki rintangan besar. Setelah Anda beristirahat beberapa hari lagi, kami dapat mencoba memadatkan akar jiwa baru untuk Anda. Saat itu, kamu pasti akan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, kata Long Chen dengan percaya diri. Mendengar itu, kedua saudara perempuan itu sama-sama senang. Meskipun Meng Ki adalah orang yang damai, dia juga haus akan kekuasaan. Setelah berbicara lebih lama dengan mereka berdua, ada seorang murid yang datang untuk memberitahu Long Chen bahwa pemimpin sekte ingin menemuinya. Long Chen buru-buru pergi menemui Ling Yunzi, dan melihat bahwa Tufang juga hadir. Dia segera berterima kasih pada Ling Yunzi, pemimpin sekte, terima kasih atas masalahmu. Jika bukan karena Anda, saya pasti sudah mati. Petik 2 Datang dan duduk, Ling Yunzi tersenyum. Long Chen duduk, dia sangat berterima kasih kepada Ling Yunzi dan Tufang. Keduanya benar-benar memperlakukannya seperti anak mereka sendiri. Baginya, Ling Yunzi telah mempertaruhkan bahaya besar dan berulang kali membunuh para pemimpin sekte lainnya. Ada pun Tufang, meskipun dia hanya di alam pembukaan Meridian, ketika bencana melanda, dia masih datang, membawa orang lain yang ingin hidup dan mati bersama. Jenis kepahlawanan seperti itu benar-benar mengharukan. Anak kecil, kali ini kamu benar-benar kejam. Penghancuran pavilion roh angin adalah sesuatu dalam skala yang sama sekali berbeda dari hal lain yang pernah Anda lakukan. Ling Yunzi tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya saat dia melihat Long Chen. Apa yang kamu bicarakan tentang pemimpin sekte? Saya tidak mengerti. Long Chen secara alami tidak akan mengakuinya. Dia selalu menjadi tipe orang yang akan melakukan perbuatan baik tetapi tidak meninggalkan namanya. Tidak apa-apa. Di dunia ini, hanya Tufang dan aku yang tahu sedikit tentang rahasiamu. Namun, Anda tidak perlu khawatir, karena kami pasti akan membantu Anda merahasiakannya. Selain itu, pastikan untuk tidak memberitahu siapapun tentang masalah penderitaan yang Anda alami. Itu akan melibatkan mereka, dan di masa depan, kesengsaraan mereka akan jauh lebih sulit. Anda harus berhati-hati, Ling Yunzi memperingatkan. Hati Long Chen bergetar, Ling Yunzi sebenarnya tahu tentang kesusahannya, dan dari nadanya, sepertinya dia juga tahu beberapa hal lain. Namun, melihat betapa seriusnya Ling Yunzi bertindak, Long Chen menganggup dengan serius. Ling Yunzi memperingatkannya untuk tidak membiarkan orang lain mengetahui terlalu banyak rahasianya. Jika tidak, itu akan menimbulkan karma, dan ketika mereka mengalami kesengsaraan, kemungkinan besar mereka akan mati. Lebih jauh, dia jelas hanya mampu mengisyaratkan masalah itu. Langit tidak akan mengizinkan siapapun untuk berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tao Surgawi. Siapapun yang melanggar aturan itu kemungkinan besar akan menjatuhkan hukuman Surgawi pada diri mereka sendiri. Sebelumnya, yang dikatakan Ling Yunzi hanyalah kata divergen, tetapi dia langsung terluka oleh hukuman Surgawi. Selanjutnya, pada saat itu, dia hanya berada di alam siantian awal, dan dia lebih terisolasi dari Tao Surgawi. Tapi sekarang dia telah memasuki ranah siantian pertengahan, Tao Surgawi bisa merasakannya dengan lebih mudah, dan jika dia mengucapkan kata itu lagi, dia mungkin langsung terbunuh. Hari ini, aku memanggil kalian berdua karena ada beberapa hal yang ingin ku beritahukan padamu. Saya akan meninggalkan tempat ini, kata Ling Yunzi. Bab 490. Kamu pergi, tanya Tufang yang terkejut. Kemana kamu pergi? Bahkan Longchen tercengang. Ling Yunzi berkata dia akan pergi. Dia tidak mengatakan dia akan pergi untuk jangka waktu tertentu. Dengan kata lain. Kali ini, saya mendapatkan kesempatan yang menantang surga yang telah mencerahkan saya ke jenis pedang dao yang lain. Saya ingin keluar ke dunia dan melihat apakah saya bisa membawa pedang dao saya ke puncak atau tidak. Ling Yunzi tersenyum. Berapa lama Anda akan pergi? Tanya Tufang. Inilah yang akan saya kejar selama sisa hidup saya. Jika saya tidak bisa mencapai level itu, maka hidup saya ini tidak akan ada artinya, kata Ling Yunzi dengan sungguh-sungguh. Dia telah mendedikasikan paru pertama hidupnya untuk biaranya. Sekarang saatnya baginya untuk hidup untuk pedang dao miliknya sendiri. Dia ingin menjadi kultifator pedang sejati, bebas dan tidak terkekang, berjalan ke ujung dunia hanya dengan pedangnya. Lalu bagaimana dengan biara? Akankah senior Chang Ming mengambil posisi pemimpin sekte? Tanya Tufang. Paman Tuan sudah membawa muridnya pergi. Dia berkata bahwa sampai dia berhasil mengisi perut anak kecil itu, dia tidak akan kembali, kata Ling Yunzi sambil tertawa. Sekarang Longchen mengerti mengapa dia tidak melihat Wilde selama hari-hari ini. Dia sudah dibawa pergi. Kemungkinan besar Chang Ming juga telah memutuskan untuk memperkuat tekadnya dan fokus sepenuhnya pada membesarkan muridnya. Saat ini, Wilde telah menjadi fokus utamanya. Dia ingin mengangkat Wilde menjadi ahli tertinggi, dan sebagai hasilnya, dia bahkan meninggalkan bengkelnya. Bisa dilihat betapa tekadnya Chang Ming. Jadi sekarang kita sudah pergi, hanya kamu, Tufang, yang bisa menjadi pemimpin sekte, kata Ling Yunzi. Saya, bagaimana itu mungkin? Tufang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia masih hanya di puncak ranah pembukaan Meridian. Tanpa melangkah ke alam siantian, bagaimana dia bisa mengambil posisi pemimpin sekte, apalagi posisi pemimpin sekte biara pertama. Tufang, Anda lugas dan tegak, tidak memihak dan tidak dapat rusak. Dengan karakter Anda, Anda pasti bisa mengambil posisi ini. Selain itu, Anda tidak perlu merasakan tekanan apapun. Selama biara pertama kita memiliki Longchen, maka posisi kita sebagai biara pertama tidak bisa diubah. Adapun di masa depan ketika Longchen pergi, biara pertama secara alami akan menurun, dan posisinya akan diambil. Itu berarti takdir kita dengan posisi itu sudah habis, dan tidak perlu memperebutkannya. Tempat pertama tidak selalu bisa didominasi oleh satu orang. Siklusnya berputar terus-menerus, keberuntungan naik dan turun. Tapi itulah yang membuat hidup menarik, kata Ling Yunzi dengan dalam. Ya, pemimpin sekte, saya mengerti, kata Tufang dengan hormat. Ling Yunzi memberitahunya bahwa siklus Tau Surgawi tidak dapat dibalik. Misalnya, mereka secara konstan berada di peringkat ke 108. Tapi begitu Longchen bergabung, semuanya berubah. Setelah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, setelah penindasan pada jalur benar dan rusak, Longchen masih melonjak, menghancurkan jalur benar dan rusak. Sepanjang jalan, dia telah menerobos tumpukan mayat, membawa mereka ke posisi mereka saat ini. Waktu berubah, siapapun dari mereka yang dengan sia-sia berusaha memblokir Longchen semuanya berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ling Yunzi menggunakan Longchen sebagai contoh untuk mengarahkan Tufang. Apa yang ditakdirkan menjadi milikmu adalah sesuatu yang tidak dapat direnggut oleh siapapun. Apa yang tidak ditakdirkan untuk Anda adalah sesuatu yang tidak dapat Anda peroleh apapun yang terjadi, dan jika Anda mencobanya, itu akan mengorbankan nyawa Anda. Ini adalah aturan tak terlihat dari Heavenly Tao. Ling Yunzi sangat memedulikan Tufang, dan dia tidak ingin dia melakukan kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan. Dia akhirnya menjadi terlalu terobsesi, berakhir dalam jurang keputus asaan. Longchen, aku tahu biara ini tidak akan menjadi batasmu. Mungkin akan ada hari di mana kita akan bertemu lagi. Pada saat itu, saya percaya Anda akan jauh lebih kuat dari Anda sekarang, dan jauh lebih mendominasi. Ling Yunzi menepuk bahu Longchen. Perasaan perpisahan selalu menyedihkan, yang Longchen katakan hanyalah, jaga pemimpin sekte. Petik 2. Ling Yunzi tersenyum lalu pergi. Longchen dan Tufang tidak bergerak. Mereka berdua tahu Ling Yunzi tidak ingin ada yang mengirimnya pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak lagi memiliki belenggu. Dia akan benar-benar bebas. Keesokan harinya, berita Tufang menggantikan posisi pemimpin sekte menyebar ke seluruh supermonasteri. Dalam semua sejarah, hanya ahli siantian yang memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin sekte. Tufang hanya berada di ranah pembukaan meridian. Tetapi setiap biara memiliki hak untuk menunjuk pemimpin sekte mereka sendiri. Jika mereka merasa tidak memiliki kekuatan yang cukup, mereka dapat meminta bantuan supermonasteri, dan supermonasteri tersebut akan mengirim mereka seorang ahli siantian untuk mengambil posisi pemimpin sekte. Selain Tufang menjadi pemimpin sekte, berita tentang Ling Yunzi meninggalkan biara untuk mengejar pedang dao juga menyebar. Itu membuat banyak orang tercengang. Sekarang, Ling Yunzi telah pergi, dan Chang Ming membawa muridnya untuk bepergian. Di seluruh biara pertama, tidak ada satupun ahli siantian. Itu menyebabkan banyak orang merasa keserakahan. Banyak ahli siantian dari supermonasteri mengajukan lamaran untuk mengambil posisi pemimpin sekte biara pertama. Semua lamaran itu langsung ditolak. Alasannya, Long Chen mengatakan biara pertama tidak membutuhkan ahli sebagai pendukung, karena mereka sudah cukup kuat. Itu langsung menyebabkan pikiran-pikiran itu mati. Orang-orang itu memikirkan bagaimana Long Chen telah membunuh dua ahli siantian sendirian. Itu membuat mereka semua terdiam. Setelah masalah itu berlalu, Long Chen meminta bantuan Tang Wan Er untuk menjaganya dan Meng Ki. Saat ini, dahinya menempel di dahi Meng Ki. Meng Ki benar-benar merah, karena posisi ini terlalu intim. Melihat Long Chen tiba-tiba tersenyum, dan bagaimana senyumnya sedikit nakal, Meng Ki tidak bisa menahan untuk menegur apa yang kamu tersenyum tentang. Dia tertawa, untuk Tang Wan Er yang menjaga kita saat aku memanfaatkan kecantikan Giok, tampaknya agak aneh. Petik 2. Apa maksudmu, memanfaatkan keindahan Giok? Sungguh vulgar, Meng Ki mengetuk Long Chen di kepala, menjadi lebih merah. Baiklah, karena kamu tidak lagi gugup, kita bisa mulai. Jangan khawatir, saya akan menangani semuanya. Long Chen baru saja dengan sengaja menggodanya karena dia menyadari betapa khawatirnya dia. Saya akan mulai sekarang. Petik 2. Setelah mengatakan itu, di dalam lautan pikirannya, kekuatan spiritualnya mulai bergolak, tampak seperti lautan yang marah saat itu beredar dengan cepat. Dia terus-menerus menekan kekuatan spiritualnya. Dia perlu memadatkan benih spiritual. Jika kekuatan spiritual adalah sebatang pohon, maka memadatkan benih spiritual seperti menembus ranting pohon itu. Kemudian dia akan mematahkan ranting itu dan memindahkannya ke Meng Ki. Memadatkan benih spiritual tidaklah sulit. Namun, bahkan setelah memadatkan selusinnya, dia masih membuangnya, karena benih spiritual itu tidak cukup kuat. Long Chen menginginkan benih spiritual terkuat untuk Meng Ki. Itu akan menjadi fondasi kultivasinya di masa depan. Sangat mudah untuk mengetahui seberapa kuat benih spiritual dengan kekuatan fluktuasi spiritualnya. Benih spiritual biasa akan mengambil seperseribu hingga tiga perseribu kekuatan spiritual seseorang. Namun, kualitas benih spiritual didasarkan pada keterampilan dan energi jiwa orang yang memadatkannya. Long Chen bahkan telah memadatkan beberapa benih spiritual yang mengambil delapan ribu dari kekuatan spiritualnya, tetapi dia masih membuangnya. Ledakan. Saat Long Chen mulai menjadi tidak sabar, kekuatan spiritualnya tiba-tiba melonjak, dan benih spiritual yang sangat besar muncul di lautan pikirannya. Jangan Long Chen, teriak Meng Ki. Jangan membuat keributan. Diam, petik dua. Sama seperti itu, dia memasukkan benih spiritual yang sangat besar itu ke dalam lautan pikiran Meng Ki. Long Chen, Meng Ki tidak bisa menahan perasaan tertekan, dan air matanya bahkan mulai turun. Benih spiritual yang sangat besar itu mengandung sepersepuluh dari kekuatan spiritualnya. Saat benih spiritual itu meninggalkan lautan pikiran Long Chen, dia mengatukkan giginya dan menahan erangan kesakitan. Pembuluh nadinya membengkak, dan tubuhnya mengejang dengan kuat. Dia pada dasarnya membelah sebagian dari jiwanya, jadi dia harus menanggung rasa sakit jiwanya yang tercabik-cabik. Meskipun dia sudah lama bersiap, dia masih hampir tidak bisa menahan jeritan. Sakit jiwa bisa membuat seseorang menjadi gila. Saat dia melakukan yang terbaik untuk menahan rasa sakit itu, dia mentransplantasikan benih spiritual yang sangat besar itu ke dalam lautan pikiran Meng Ki. Begitu dia selesai melakukan itu, dia merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya, dan dia hampir pingsan, tubuhnya bersimbah keringat. Tapi melihat Meng Ki, yang matanya sekarang tertutup rapat, senyum muncul di wajahnya yang pucat. Sekarang benih spiritualnya telah memasuki lautan pikiran Meng Ki, itu menjadi tidak memiliki pemilik. Yang perlu Meng Ki lakukan hanyalah menggunakan pikirannya untuk terhubung ke benih itu, dan dia akan menjadi tuan barunya, dan itu akan menjadi akar jiwa barunya. Bagi Meng Ki, itu adalah sesuatu yang sangat sederhana, jadi dia tidak khawatir. Itu hanya akan membutuhkan sedikit waktu. Saat ini, dia mengalami rasa sakit yang luar biasa karena robekan jiwanya, jadi dia buru-buru mengaktifkan manik kekacauan utama. Sebelumnya, Long Chen sudah mengedarkan kedua bintangnya untuk mengembalikan ruang kekacauan primal ke keadaan berkembang. Bahan obat yang layu dan pohon semuanya telah dihidupkan kembali. Sekarang, dia memanfaatkan energi ruang keos primal untuk menyembuhkan luka pada jiwanya. Pohon-pohon besar itu, yang baru saja hidup kembali, sekarang langsung layu. Namun, sekarang dia tidak lagi merasakan sakit sebanyak itu. Sayangnya, itu tidak dapat sepenuhnya mengisi kembali kehilangan jiwanya. Tapi Long Chen memutuskan untuk tidak menyentuh bahan obat kali ini, karena energi di dalamnya terlalu sedikit dibandingkan dengan pepohonan. Setelah maju ke ranah tulang tempa, dia telah menerima kejutan yang sangat besar. Setelah dia maju, ruang kekacauan utama telah berubah dari lebar 3 mil menjadi lebar 30 mil. Sekarang dia bisa menanam lebih banyak tumbuhan. Jika dia berhasil mengisi seluruh ruang dengan pepohonan besar, maka kemampuan pemulihannya akan mengejutkan. Adapun bidang tanah hitam, itu juga tumbuh 10 kali lipat. Tanah hitam itu mampu melahap daging dan mengubahnya menjadi energi kehidupan. Sayangnya, Long Chen tidak memiliki mayat magical beast yang kuat. Jika tidak, energi kehidupan yang begitu besar akan dapat menyembuhkan jiwanya secara instan. Long Chen sudah memutuskan, setelah dia menangani masalah ini, dia akan menemukan beberapa pohon besar, semakin besar semakin baik, dengan energi kehidupan sebanyak mungkin. Jika dia dapat menemukan beberapa pohon besar, maka dia akan memiliki akses ke energi kehidupan yang praktis tak terbatas. Sama seperti Long Chen berencana bagaimana menggunakan ruang kekacauan utama, Mengki perlahan membuka matanya.